Ketukan di pintu menyebabkan Wang Chen mengalihkan perhatiannya untuk sementara dari Flaming Moon. Dengan sedikit keraguan, dia membuka pintu dan melihat seorang pelayan muda berusia awal 20-an mengenakan kemeja hijau. Tuan, ini pesan dari majikanku. Melihat Wang Chen, pelayan dengan cepat menyerahkan sebuah amplop putih kepada Wang Chen. Mendengar kata-kata pelayan itu, Wang Chen langsung mengerti. Ini adalah Hotel Serikat Buru Emas Hitam. Setelah Eirin dan yang lainnya pergi, Wang Chen telah menunggu di sini. Irlandia pasti sudah tahu, nyonya rumah yang dimaksud pelayan ini pastilah Eirin. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menemukan orang lain. Melihat amplop putih itu, jantung Wang Chen Xin berdetak kencang. Dia segera mengambilnya dan berkata, Bantu aku berterima kasih pada nyonya mudamu. Haha Tuan, kamu terlalu sopan. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Pelayan itu tersenyum malu-malu. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berhenti. Nyonya ku berkata bahwa lembah Luoyan di timur kota Yanbei adalah tempat yang bagus. Setelah mendengar ini, Wang Chen sedikit terkejut. Lalu, senyuman pahit muncul di wajahnya. Arti kalimat ini sangat jelas. Wang Chen tidak perlu berpikir terlalu banyak. Lembah Luoyan adalah satu-satunya jalan menuju kerajaan Tianfeng. Lembah Luoyan dikelilingi oleh pegunungan dan hutan lebat. Jalannya sempit dan mudah disembunyikan. Itu adalah tempat terbaik untuk menyerang. Tanpa ragu, Eirin menyarankan agar Wang Chen menyerang di sana. Setelah pelayan pergi, Wang Chen kembali ke kamarnya dan membuka amplop. Keluarga Luoyan telah tiba di kota Yanbei pada sore hari. Besok pagi, mereka akan kembali ke kerajaan Tianfeng melalui gerbang timur kota Yanbei. Satu artis bela diri terhormat peringkat kedua, dua artis bela diri peringkat tinggi dan empat artis bela diri peringkat menengah. Ini adalah kesempatan, silakan manfaatkan. Dua baris kata sederhana terlalu banyak disorot. Melihat selembar kertas putih ini, Wang Chen menghela nafas. Tiba-tiba, dia merasa seperti bersekongkol dengan Eirin. Sayangnya keluarga Luo masih belum tahu apa-apa. Keluarga Luo, huff, bukankah kekalahan kali ini akan membuatmu gila? Berita tentang perampokan kota Tian Sui seharusnya sudah dikirim kembali. Cek, cek, cek. Saya yakin ini akan semakin seru. Bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Selama dia bisa membalas dendam pada keluarga Luo, itu adalah hal yang paling membahagiakan bagi Wang Chen. Meskipun dia tidak bisa menghancurkan keluarga Luo sekarang, dia perlahan bisa merusak kekuatan mereka dan membuat mereka gila. Ini lebih menarik daripada balas dendam, bukan? Melihat ke langit, hari sudah sore. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Setelah berkemas sederhana, dia membawa Flaming Moon keluar dari kota Yanbei. Bukanlah hal yang buruk untuk melakukan penyergapan terlebih dahulu. Terlebih lagi, siapa yang tahu jika keluarga Luo akan menerima kabar atau mengubah jadwal mereka di menit-menit terakhir. Sekarang, Flaming Moon, yang tubuhnya semakin besar, hanya bisa dengan enggan meninggalkan bahu Wang Chen dan mengikuti sisi Wang Chen dengan enggan keluar dari kota Yanbei. Ngarai Luo Yan, Wang Chen sekarang memiliki titik awal terbaik. Dia menemukan tempat tersembunyi dan mulai duduk bersila, menyerap kekuatan bintang-bintang dan mulai berkultivasi. Lima lapisan tubuh fisik. Budidaya teknik star tempering Wang Chen telah mencapai tingkat kecil. Begitu dia memasuki jajaran lapisan ke-6, itu akan dianggap sebagai langkah pertama menuju dao besar. Wang Chen sedang bekerja keras ke arah ini. Setelah semalaman berkultivasi, tubuh fisik Wang Chen menjadi lebih kokoh. Saat matahari pagi menyinari tubuh Wang Chen, dia membuka matanya dengan waspada. Keluarga Luo, kamu akan segera tiba. Dengan senyuman dingin, Wang Chen melompat ke pohon besar di depannya dan merangkak di dahan. Bahkan di musim dingin, dedaunan pohon cemara ini masih rimbun dan tidak ada tanda-tanda layu. Yan Yue, sebaliknya, melengkungkan tubuhnya dan perlahan berdiri di samping Wang Chen. Dia melihat ke depan dengan waspada. Dia telah merasakan perubahan pada Wang Chen dan merasakan bahwa pertempuran akan datang. Seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun yang berjalan di jalan kecil menuju kerajaan Tian Feng. Suasananya sunyi dan membosankan. Badai sedang terjadi. Siang hari, itulah waktu Eirin memberitahu Wang Chen. Di depan mereka, memang ada rombongan sekitar enam sampai tujuh orang. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah abu-abu. Dia memiliki tubuh kekar dan memegang pedang besar di tangannya. Di belakang pria itu, ada lima hingga enam pria muda berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Sekelompok orang tampak santai dan riang. Mereka tampaknya tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekati mereka selangkah demi selangkah. Menurut informasi Eirin, ada artis bela diri terhormat peringkat dua di antara tujuh orang. Dia harus menjadi orang yang memimpin kelompok. Adapun seniman bela diri yang tersisa, Wang Chen tidak peduli sama sekali. Melihat orang-orang ini berbicara dan tertawa ketika mereka mendekatinya, ledakan hijau Wang Chen mulai mengembun di tangannya. Melangkah ke level artis bela diri peringkat enam, meskipun tingkat kondensasi ledakan hijau tidak meningkat banyak, kekuatannya tidak hanya sedikit lebih kuat. Empat lapisan ledakan hijau, bola cahaya hijau seukuran telur terkondensasi di tangannya. Mata Wang Chen berkilat dingin. Empat lapisan ledakan hijau. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, tingkat ledakan hijau ini sudah cukup untuk membunuh seniman bela diri manapun dan mengancam keselamatan artis bela diri terhormat. Menyipitkan matanya sedikit, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menahan nafas. Dengan pedang di tangan kanannya dan ledakan hijau di tangan kirinya, aura mulai menyebar dari tubuhnya. Sedikit melengkungkan tubuhnya, Wang Chen, seperti harimau yang memburu mangsanya, siap melancarkan serangan mendadak. Selain Wang Chen, rambut flaming moon sedikit berdiri. Cahaya biru dan merah iblis berkedip-kedip di matanya, seolah-olah ia juga mengetahui bahwa musuh telah tiba. Jantung Wang Chen sepertinya berhenti berdetak saat ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya ringan. Yuan sejati di tubuhnya melonjak. Tiga gerbang pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam langsung dibuka. Yuan sejati di tubuhnya bagaikan naga yang mengaum. Kekuatannya ditingkatkan hingga batasnya. Sedikit suara berderak datang dari dalam tubuhnya, yang berarti tubuh Wang Chen telah terisi hingga batasnya. Bahkan dengan tubuh fisik tingkat lima yang membuka tiga gerbang tersembunyi dalam yang pertama, itu masih tidak bertahan lama. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah mengakhiri pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin. Hahaha. Wang Chen bahkan bisa dengan jelas mendengar napasnya sendiri. Cici. Ledakan hijau yang terkondensasi hingga batasnya bergulir di tangannya, menciptakan suara yang tajam saat bergesekan dengan udara. 30 meter, lawan hanya berjarak 30 meter darinya. Wang Chen menelan ludahnya dan terus menunggu. Dia ingin menunggu lawan berjalan di depannya dan kemudian melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Target utamanya adalah Yang Mulia. Yang Mulia peringkat 2 masih sedikit kuat untuk Wang Chen saat ini. Dia harus menyebabkan beberapa luka padanya terlebih dahulu. Paling tidak, dia harus menundanya untuk sementara waktu. Melihat kelompok keluarga Luo berjalan melewatinya, ekspresi Wang Chen membeku. Yuan sejatinya tiba-tiba mengalir ke kakinya. Langkah hantu kehalusan menit ditampilkan sepenuhnya. Sosoknya tiba-tiba melompat. Ledakan hijau, Dengan teriakan ringan, ledakan hijau keluar dari tangannya. Lampu hijau melintas di langit seperti sambaran petir, langsung menuju ke kerumunan. Siapa? Kali ini, orang-orang keluarga Luo akhirnya merasa ada yang tidak beres. Semua orang berbalik dan berteriak dengan marah. Namun, saat ini, saat mereka bereaksi, sudah jelas sudah terlambat. Ledakan hijau telah menyerbu kerumunan. Enyah, Yang Mulia terkemuka bereaksi dengan cepat. Saat dia melihat ledakan hijau, matanya menyipit dan dia berteriak. Tangannya terangkat ke udara, dan kekuatan pantulan langsung meletus, dengan paksa memblokir ledakan hijau di depan mereka. Gemuruh. Karena penghalang tersebut, lampu hijau meledak, dan suara ledakan terdengar tak henti-hentinya. Tanah berguncang, dedaunan beterbangan, dan angin bertiup kencang. Tebasan 30 gelombang. Dengan teriakan ringan, pedang api merah turun dari langit. Bayangan pedang memenuhi langit, dan naga raksasa itu meraung dan menari di langit. Gemuruh. Pada saat ini, di bawah pedang ini, Wang Chen mengerahkan kekuatan besar sebesar 130 ribu kilogram. Di bawah auman naga raksasa, langit menjadi gelap. Seolah-olah seluruh langit terhalang oleh naga raksasa itu. Api mengaum. Melihat tebasan 30 gelombang turun dari langit, Yang Mulia keluarga Luo berteriak dengan dingin dan buru-buru menebas ke depan dengan pedang besar di tangannya. Memegang pedang dengan kedua tangan, dia mendominasi. Di bawah pedang, bumi berguncang, dan langit runtuh. Udara mengepul seperti lautan api, menelan Wang Chen dari segala arah. Tentara menghancurkan langit dan bumi. Tentara menghancurkan langit dan bumi. Sosok Wang Chen bersinar, dan pedang api merah mendarat satu demi satu, membawa serta seekor naga raksasa. Gemuruh. Suara benturan pedang memekakkan telinga, dan debu memenuhi langit. Seluruh lembah mulai bergetar. Ah! Ceritan menyayat hati terdengar, dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Puff puff puff. Suara tumpul terdengar, dan darah berceceran. Sesosok yang lincah dengan cepat melompat di antara kerumunan, dan lampu merah menyala, dan darah berceceran setinggi tiga kaki. Setelah Wang Chen berhasil menarik perhatian semua orang, Flaming Moon mulai melancarkan serangan diam-diam. Kekuatan yang mereka tunjukkan sepenuhnya berada di puncak peringkat ketiga peringkat atas, atau bahkan lebih kuat. Mereka tampaknya memiliki kekuatan binatang iblis peringkat empat. Seniman bela diri tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dalam sekejap mata, tiga artis bela diri jatuh ke tanah, mati. Flaming Moon seperti pembawa pesan dari neraka, tanpa ampun memanen jiwa. Siapa kamu? Pencuri kecil, beraninya kamu menghalangi jalan keluarga Luo. Merasakan bawahannya jatuh satu per satu, mata artis bela diri terhormat paru baya itu memerah, dan dia meraung marah. Aku membunuh orang-orang dari keluarga Luo. Hari ini, kalian semua akan mati. Wang Chen mendengus dingin, dan pedang api merah di tangannya menyerang terus-menerus. Gelombang udara yang menggemparkan bumi melonjak, dan kemanapun ia melewatinya, rumput dan pepohonan berubah menjadi bubuk dan menghilang bersama angin. Artis bela diri terhormat peringkat kedua. Dari beberapa jurus sebelumnya, Wang Chen sepertinya tidak dirugikan, bahkan dari segi kekuatan ia mampu menekan lawannya. Hal ini membuat Wang Chen sangat gembira. Kekuatannya kuat, dan untuk sementara dia berada di atas angin. Namun, Wang Chen sangat jelas bahwa ini hanya sementara, dan dia harus mengakhiri pertempuran dalam waktu singkat. Jika tidak, situasi akan mulai beralih ke sisi artis bela diri terhormat. 312. Kamu ingin membunuh seseorang dari keluarga Luoku? Huff, jangan pikirkan itu. Berikan aku hidupmu. Kata-kata Wang Chen membuat wajah artis bela diri terhormat menjadi semakin jelek. Nada arogan Wang Chen membuat pria parubaya itu menjadi gila. Apalagi di belakangnya, bawahannya berjatuhan satu demi satu. Binatang iblis, itu sebenarnya adalah binatang iblis. Artis bela diri terhormat keluarga Luo sangat marah dengan binatang iblis yang begitu kuat. Dia tidak sabar untuk membunuh binatang terkutuk itu sekarang juga. Namun, dia ditahan oleh pria di depannya, sehingga dia tidak punya waktu luang. Mati, semua bawahannya mati. Orang-orang ini semuanya berasal dari keluarga Luo, langsung di bawah keluarga Luo. Seniman bela diri, mereka semua adalah seniman bela diri. Kematian setiap artis bela diri merupakan kerugian besar bagi keluarga Luo. Kematian setiap artis bela diri merupakan pukulan besar bagi keluarga Luo. Empat dari mereka telah meninggal. Empat di antaranya tewas. Jumlah ini hampir seperlima dari seluruh seniman bela diri di keluarga Luo. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi gila karena kehilangan sebesar itu? Artis bela diri yang terhormat merasa dia akan menjadi gila karena Wang Chen. Kemarahan di hatinya terus meningkat. Pedang panjang di tangannya tidak mempedulikan apapun dan menyerang terus-menerus. Di bawah amarahnya, teknik pedang api mengau membakar ke segala arah. Setiap serangan membawa lautan api, tapi tidak bisa membunuh orang terkutup di depannya. Orang yang harus mati adalah kamu. Orang-orang dari keluarga Luo harus mati. Wang Chen mendengus dingin. Pedang api merah menari-nari di udara. Gelombang udara bergulung dan langit dipenuhi dedaunan berguguran saat menyerang artis bela diri terhormat lagi. Ah! Ceritan lain terdengar dari belakang. Ini adalah artis bela diri kelima. Artis bela diri kelima telah jatuh. Di bawah ledakan lampu hijau Wang Chen, seniman bela diri terhormat tidak melakukan kesalahan apapun dan memilih untuk menggunakan gelombang udara untuk memblokirnya. Namun, seniman bela diri di sekitarnya masih terluka oleh kekuatan mengerikan dari ledakan lampu hijau. Pada saat ini, di bawah serangan tiba-tiba dari binatang iblis itu, mereka tidak dapat menahan sama sekali. Dalam waktu sesingkat itu, tiga artis bela diri telah meninggal. Hal ini menyebabkan tiga artis bela diri yang tersisa panik. Ini menciptakan peluang yang lebih baik bagi Flaming Moon. Dalam sekejap mata, dia telah merenggut nyawa lima artis bela diri dan Flaming Moon tidak terkalahkan. Cahaya pedang dan bayangan pedang memenuhi udara. Niat membunuhnya sangat besar. Ledakan dan raungan terdengar tanpa henti. Di bawah pedang besar api merah, langit dipenuhi bayangan pedang, dan naga raksasa itu meraung. Di bawah pedang yang mulia seniman bela diri keluarga Luo, lautan api menutupi tanah, dan gelombang panas menyebar ke segala arah, membentuk dunia api. Pertempuran itu sangat tragis. Keuntungan yang dibangun Wang Chen pada awalnya secara bertahap dilenyapkan. Benar saja, masih terlalu sulit baginya untuk bertarung melawan prajurit terhormat Orde Kedua dengan kekuatannya. Saat pertempuran berlanjut, kekuatan batin sejati lawan menutupi kesenjangan kekuatan. Namun, Wang Chen membenarkan pemikirannya. Sekarang, dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan Yang Mulia Orde Pertama. Adapun artis bela diri terhormat keluarga Luo, semakin dia bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Tidak peduli seberapa keras serangannya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat membunuh lawannya. Setelah bertarung sekian lama, dia secara alami merasa bahwa kekuatan lawannya masih setingkat seorang seniman bela diri. Kemurnian kekuatan batin sejatinya tidak berada pada level artis bela diri terhormat, namun kekuatan besarnya benar-benar menakutkan. Tubuh menakutkan macam apa yang diperlukan untuk menunjukkan kekuatan abnormal seperti itu. Sungguh tidak terbayangkan. Kekuatan lebih dari seratus ribu kilogram membuat setiap kali dia bertarung, setiap kali dia melawan, tulang-tulang di tubuhnya akan berderit, seolah-olah bisa patah kapan saja. Dalam keadaan seperti itu, hati Yang Mulia Seniman bela diri terasa berat. Dia secara tidak sadar menghindari serangan Wang Chen, tidak menghadapinya secara langsung. Dia tidak memiliki keuntungan apapun dalam pertarungan kekuatan. Namun, mentalitas ini secara langsung merugikannya. Wang Chen memanfaatkan situasi ini dan menyerang tanpa pandang bulu. Serangannya lebih kuat dari sebelumnya, mendominasi dan sombong. Dengan pedangnya, dia menyapu seluruh dunia. Rumbel, konfrontasi sengit lainnya, Yang Mulia Seniman bela diri dari keluarga Luo dan Wang Chen bertabrakan satu sama lain, keduanya mundur di bawah kekuatan besar. Ah, jeritan yang sangat menyedihkan terdengar lagi, dan darah berceceran. Prajurit terakhir terbunuh. Bulan menyala, menyerang. Melihat situasi ini, Wang Chen sangat gembira. Flaming Moon telah berhasil membunuh semua seniman bela diri, yang mengejutkan sekaligus membuat Wang Chen bersemangat. Meskipun seniman bela diri terkena dampak ledakan lampu hijau dan menderita beberapa luka, dan meskipun Flaming Moon adalah orang yang meluncurkan serangan diam-diam dan memiliki keunggulan bawaan. Namun, untuk dapat membunuh semua artis bela diri dalam waktu singkat, itu juga menunjukkan kekuatan Flaming Moon. Jika bukan karena bantuan Flaming Moon, akan sangat sulit bagi Wang Chen untuk melawan semua orang dari keluarga Luo sendirian. Kali ini, Flaming Moon telah membunuh semua artis bela diri. Begitu mereka bergabung dengan Wang Chen, efeknya akan terlihat jelas. Di bawah raungan Wang Chen, Wang Chen dan Flaming Moon menyerang yang mulia seniman bela diri dari depan dan belakang. Kekuatan Wang Chen sama sekali tidak kalah dengan seorang artis bela diri terhormat. Kekuatannya yang menakutkan membuat yang mulia seniman bela diri dari keluarga Luo diam-diam mengerang di dalam hatinya. Gerakan aneh Flaming Moon, kecepatan ekstrim, dan serangan diam-diam dari waktu ke waktu menyebabkan wajah yang mulia seniman bela diri menjadi pucat dan panik. Kekuatan yang ditampilkan Flaming Moon saat ini benar-benar sebanding dengan binatang iblis tingkat 4, sebanding dengan kekuatan artis bela diri terhormat. Di bawah bulan sabit merah Flaming Moon, di bawah pemboman tebasan gelombang besar dan pasukan patah Wang Chen, yang mulia seniman bela diri dari keluarga Luo dipenuhi luka. Darah segar menutupi seluruh tubuhnya. Dia tampak sangat acak-acakan. Tentara yang hancur dan hancurkan langit, langit dan bumi sudah tidak ada lagi, pasukan rusak ribuan mil, sapu tiga tentara. Suara merdu keluar dari mulutnya. Setelah memperoleh keunggulan absolut, darah bela diri ilahi di tubuh Wang Chen mulai terbakar. Semangat juang dan kegerahan yang kuat mulai meletus seiring dengan kencangnya angin. Jantungnya berdebar kencang, seolah setiap sel dan setiap tetes darah mendidih. Pedang api merah di tangannya menari, membawa gelombang energi yang menyebar ke segala arah. Naga Sembilan Langit bersinar terang ke segala arah. Merusak. Dengan suara gemuruh, pedang tentara patah menyapu ke atas menuju Yang Mulia Seniman Bela Diri dari keluarga Luo. Ding! Baru saja menghindari serangan Flaming Moon, Yang Mulia Seniman Bela Diri dari keluarga Luo buru-buru berbalik dan memblokirnya. Buk-buk-buk. Kekuatan agung segera menyebabkan Yang Mulia Seniman Bela Diri mundur lebih dari sepuluh langkah. Tebasan 30 Gelombang. Tanpa memberikan kesempatan kepada Yang Mulia Seniman Bela Diri untuk bernapas, Wang Chen mengejarnya dan mengayunkan pedangnya yang berat ke udara. Pedang api merah itu seperti Naga Raksasa dengan mulut terbuka lebar, mengaum saat terbang menuju Yang Mulia Seniman Bela Diri dari keluarga Luo. Ding! Suara merdu terdengar, percikan api beterbangan kemana-mana, Naga Raksasa menelan semua energi, dan pedang panjang itu meraung. Buk-buk. Dengan satu serangan, Yang Mulia Seniman Bela Diri dari keluarga Luo mundur 20 hingga 30 langkah lagi. Kekuatan lebih dari 100 ribu kilogram bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh artis Bela Diri peringkat 2. Jika itu adalah pertarungan langsung, dia mungkin bisa mengandalkan kekuatan batin sejati yang kaya untuk menekan Wang Chen. Namun, sayang sekali serangan diam-diam Flaming Moon mengalihkan perhatiannya, memungkinkan Wang Chen memanfaatkan kesempatan terbaik untuk menunjukkan kekuatannya. Satu pukulan untuk membunuh seribu tentara. Serangan sombong, serangan paling langsung, sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk melakukan serangan balik, langsung menggunakan kekuatan untuk menekan lawan, belajar dari kelebihan lawan untuk menutupi kelemahannya. Strategi pertempuran Wang Chen mulai berhasil. Tebasan Dewa Tentara yang rusak. Dengan raungan, serangan ketiga Wang Chen tiba. Tebasan Dewa Tentara patah secara langsung meningkatkan kekuatan Wang Chen lebih dari dua kali lipat, melampaui kekuatan tebasan 30 gelombang. Darah panas yang membara di tubuhnya memenuhi Wang Chen dengan keinginan untuk melampiaskan amarahnya saat ini. Tebasan Dewa, tebasan Dewa dan Iblis, angin dan awan melonjak, siapa yang bisa menandinginya? Tebasan Dewa menebas dari langit, merobek ruang tersebut dengan suara yang tajam dan memekakkan telinga. Pedang raksasa api merah sepertinya terbakar dengan api neraka, mampu menghancurkan semua kehidupan. Gemuruh. Dunia berputar, langit runtuh, dan bumi runtuh. Keturunan bela diri suci menunjukkan keagungannya, segala sesuatu di dunia berani menentangnya. Raungan, Auman, dan Auman Naga memenuhi sembilan provinsi, dan angin serta awan berubah warna. Engah. Di bawah suara gemuruh, kali ini, yang mulia seniman bela diri dari keluarga Luo langsung dikirim terbang. Darah berceceran, dan wajahnya pucat. Area antara ibu jari dan jari telunjuk tempat dia memegang pedang besar sudah berlumuran darah karena kekuatan yang sangat besar. Tebasan 30 Gelombang Setelah mengirim artis bela diri keluarga Luo terbang dengan satu pedang, Wang Chen tidak berhenti sama sekali. Raungan hirup pikuk segera menyusul setelahnya. Pedang raksasa api merah menghubungkan langit dan bumi, dan langit dan bumi sebagai sebuah garis, serangan luar angkasa ditampilkan pada saat ini. Seekor naga raksasa menutupi seluruh langit, dan dengan aura kematian, ia menebas secara horizontal. Mati. Untuk serangan terakhir, Wang Chen menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya, dan bahkan potensi tubuhnya. Ekspresi para dewa dan iblis berubah saat mereka melihat pedang ini. Tidak ada yang bisa menandingi pedang ini. Artis bela diri keluarga Luo baru saja mendarat di tanah, dan dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat, dan tangannya gemetar saat dia memegang pedang panjang dan dengan cepat memanjat. Tubuhnya terasa seperti terkoyak, dan wajahnya penuh keputus asaan. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan macam apa ini? Apakah ini seorang seniman bela diri? Tidak. Ini bukanlah seorang seniman bela diri. Ini adalah seorang seniman bela diri terhormat. Seorang artis bela diri terhormat berpangkat tinggi, seorang prajurit kekaisaran, dan ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh seorang prajurit kekaisaran. Kenapa? Kenapa ada orang yang tidak normal seperti itu? Kekuatan batin sejatinya jelas merupakan seorang seniman bela diri, mengapa kekuatannya begitu tidak normal? Artis bela diri keluarga Luo penuh dengan keengganan dan keputus asaan. Melihat pedang yang turun dari langit, seolah seluruh dunia terkunci di tempatnya. Melihat pedang yang tak tertandingi dan tak tertandingi itu. Matanya bersinar dengan warna abu-abu yang mematikan, membawa serta kebencian yang kuat. Kebencian macam apa yang dimiliki keluarga Luo terhadap orang ini, dan mengapa mereka ingin membunuhnya? Lautan api matahari yang berkobar, neraka yang meningkat. Bahkan sebelum pedang itu mencapai dirinya, artis bela diri terhormat dari keluarga Luo mengeluarkan raungan marah saat dia merasakan gelombang udara yang sepertinya ingin mencabik-cabiknya. Tangannya yang berlumuran darah gemetar saat dia mengayunkan pedang besar itu. Seperti harimau, kekuatan batin sejati terbakar dan berubah menjadi lautan api, dimuntahkan dari pedang besar dan menyebar ke atas, langsung menuju Wang Chen. Jika dia ingin memaksa Wang Chen berhenti, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengambil pedang ini. Roar, raungan gembira terdengar. Sosok Flaming Moon melintas dan muncul di depan artis bela diri terhormat. Dia membuka mulutnya dan menarik napas, menyebabkan angin puyuh menyapu. Lautan api yang menuju ke arah Wang Chen langsung tersedot ke dalam mulut Flaming Moon dan menghilang tanpa jejak. Hal ini menyebabkan mata artis bela diri terhormat melebar tak percaya. 313. Mata artis bela diri terhormat membelalak tak percaya. Dia telah membakar semua trukinya untuk melakukan gerakan ini. Bahkan artis bela diri terhormat tingkat menengah tidak akan berani melakukannya. Binatang iblis ini sungguh mengerikan. Engah. Sebelum artis bela diri terhormat keluarga Luopuli dari keterkejutannya, lampu merah melintas di langit. Pedang api merah membelah langit. Saat berikutnya, semuanya kembali normal. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan dedaunan berguguran beterbangan di udara. Namun, ini merupakan tanda kekalahan. Aku, aku tidak bisa menerima ini. Siapa kamu? Kenapa kamu? Bersama, keluarga Luo kami, yang mulia seniman bela diri dari keluarga Luo menunjuk ke arah Wang Chen dengan susah payah. Wajahnya penuh kengganan dan ketidakpercayaan. Balas dendam keluarga Wang harus dibersihkan dengan darah. Hutang darah harus dilunasi dengan darah, dan itu tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati. Wajah Wang Chen dingin, dan dia memandang yang mulia keluarga Luo tanpa ekspresi apapun. Wang, kamu, keluarga Wang dari Tian Feng, kamu adalah Wang Chen. Mata pria itu melebar dan dia berseru. Keluarga Wang ternyata adalah anggota keluarga Wang. Itulah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak pria itu. Keluarga Wang dari kerajaan Tian Feng, Wang Chen. Dia sebenarnya muncul di sini. Namun, jelas dia tidak bisa terus berbicara. Matanya penuh ketakutan. Engah. Suara robekan yang tumpul terdengar. Darah muncrat dan terciprat kemana-mana. Artis bela diri terhormat keluarga Luo terbelah menjadi dua. Saat darah muncrat, kedua bagian tubuhnya jatuh ke tanah. Baru saja, Wang Chen langsung membelah orang ini menjadi dua bagian dengan gerakan pedang centil itu. Suara mendesing. Langit sangat sunyi. Sinar matahari sepertinya telah kehilangan warnanya dan pucat serta tidak berdaya. Tanah telah diwarnai merah darah. Udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Rambut Wang Chen berkibar tertiup angin. Senyuman lelah muncul di wajah Wang Chen. Dia menutup delapan gerbang tersembunyi dalam, dan gelombang kelelahan melanda dirinya. Tubuhnya sedikit bergetar dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia melihat mayat anggota keluarga Luo dan mencibir. Keluarga Luo, berapa banyak lagi kerugian yang bisa kamu tanggung? Wang Chen sekarang mampu membunuh ahli rilem yang mulia di peringkat pertama. Dengan bantuan Firimun, dia kadang-kadang bisa membunuh ahli rilem yang mulia di peringkat kedua. Dengan kekuatan sebesar itu, apakah dia masih jauh dari balas dendam? Flaming Moon berdiri di samping Wang Chen dan berbisik pelan sambil mengusap paha Wang Chen. Ayo pergi, Wang Chen berkata dengan tenang. Mata Flaming Moon berbinar dan dia menerkam mayat-mayat itu. Saat berikutnya, Flaming Moon Marsial Emperor, semua mayatnya adalah mayat. Adapun Wang Chen, dia mencari mayat orang-orang ini dan akhirnya menemukan ruang penyimpanan kecil. Ruang penyimpanan lain, hal ini membuat Wang Chen menghela nafas. Keluarga Luo sangat kaya, tampaknya organisasi berjubah hitam telah memberi mereka banyak dukungan. Dua ruang penyimpanan yang mereka peroleh jauh lebih kecil daripada yang dimiliki Wang Chen. Bahkan nilai gabungan dua ruang penyimpanan tidak setinggi yang dia miliki. Namun, apa itu ruang penyimpanan? Seberapa berharganya itu? Bahkan di Kerajaan Utara, itu adalah barang yang sangat mahal. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh keluarga atau orang biasa. Dua ruang penyimpanan sudah cukup untuk menunjukkan kekayaan dan koneksi keluarga Luo. Membuka ruang penyimpanan, empat kotak indah muncul di depan Wang Chen. Tiga pil King Yang dan satu pil Tianzun. Setelah melihat barang-barang di dalam kotak, Wang Chen tersentak. Memang semuanya ada di sini. Seketika, Wang Chen sangat bersemangat. Terutama saat dia melihat pil penguasa surgawi berwarna merah terang, matanya berbinar. Barang ini pasti akan sangat bermanfaat baginya. Pil Tianzun adalah pil yang sangat bagus untuk membantu seniman bela diri menerobos ke alam terhormat. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi secara kebetulan. Di pasar, mereka yang tidak memiliki tujuh atau delapan ratus ribu koin emas pasti ingin membelinya. Kekuatan obat yang kuat dan kekuatan agung yang diberikannya sangat menggoda. Huff, keluarga Luo, karena ini milikmu, aku tidak keberatan mengambilnya. Sudut mulut Wang Chen melengkung saat dia mencibir. Dia tidak bisa menggunakan pil Tianzun sekarang. Namun, pil King Yang bisa digunakan. Namun, setelah mengonsumsi azure yang elixir, efek dari mengonsumsi ramuan yang sama lagi akan dapat diabaikan, sedemikian rupa sehingga seseorang bahkan tidak dapat merasakan efek apapun. Namun, Wang Chen berbeda. Sifat sombong dari mantra naga kekaisaran benar-benar dapat menyempurnakan kemanjuran azure yang elixir. Terakhir kali Wang Chen mengambil azure yang elixir, dia juga telah mengintegrasikan lebih dari setengah kekuatannya ke dalam star body Revinemen. Dapat dikatakan bahwa kekuatan batin sejatinya telah menghabiskan kurang dari setengah energi pil King Yang. Dengan demikian, Wang Chen ditakdirkan untuk memiliki lebih banyak keuntungan daripada yang lain dan dapat mengonsumsi satu pil King Yang lagi. Saat ini, ia berada di jajaran artis bela diri peringkat 6. Dengan bantuan pil King Yang ini, kemungkinan besar dia akan mampu menembus peringkat artis bela diri peringkat 7. Begitu dia menjadi artis bela diri tingkat tinggi, dia akan mampu memurnikan esensi darah naga ilahi. Memikirkan semua ini, melihat pil King Yang dan pil Tianzun di tangannya, Wang Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Sambil menyimpan keempat pil di tangannya, Wang Chen melihat ke dalam ruang penyimpanan. Saat berikutnya, Wang Chen melihat sesuatu yang membuat ekspresinya berubah. Itu adalah armor lunak rompi merah menyala. Di atasnya, ada banyak benda mirip sutra berwarna merah menyala. Mereka jernih dan berkilau di bawah sinar matahari. Armor lembut itu memancarkan energi panas, seolah bisa membakar segalanya. Saat dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, Wang Chen merasakan jiwanya sedikit bergetar. Dia dengan cepat menarik tangannya. Armor api ulat sutra surgawi. Melihat benda ini, Wang Chen berseru dan menghirup udara dingin. Armor api ulat sutra surgawi, itu sebenarnya adalah armor api ulat sutra surgawi. Dia tidak pernah mengira akan ada barang bagus seperti itu di ruang penyimpanan. Apa yang sedang terjadi? Armor api ulat sutra surgawi terbuat dari sutra paling keras di dunia dan dimurnikan dalam api yang murni selama 81 hari. Kemudian, ditempatkan di tempat yang sangat dingin dan dimurnikan selama 81 hari. Ini masing-masing menyerap energi yang murni dan energi yin murni dan memurnikan sutra ke kondisi yang sangat kokoh, sehingga sulit bagi pedang untuk dipatahkan. Terakhir, ia menggunakan kristal esensi api dan api inti bumi. Master penempaan senjata dan kaisar beladiri yang setidaknya merupakan kaisar beladiri akan menggunakan kibatin dan kibatin natal mereka sendiri untuk secara perlahan mengintegrasikan energi kedua bahan tersebut ke dalam sutra. Itu dijadikan harta pertahanan yang menantang surga. Seluruh proses memakan waktu total 361 hari. Armor api ulat sutra surgawi dikabarkan sebagai armor pelindung terkuat di perbatasan utara. Sulit untuk menghancurkan pertahanan kaisar beladiri ke atas dengan serangan penuh. Bisa dibayangkan betapa anehnya kekuatan pertahanannya. Ini masih hanya pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar beladiri yang mampu melukai pemilik baju besi. Jika seseorang ingin membunuhnya, siapa yang tahu kekuatan seperti apa yang dibutuhkan. Terlepas dari apakah itu kristal esensi api ulat sutra surgawi atau api inti bumi, semua hal ini sulit ditemukan. Harta karun dunia. Terutama kristal esensi api, yang dipadatkan dari esensi darah raja singa berkobar binatang iblis peringkat 7. Api inti bumi berada di kedalaman gunung berapi. Ingin mendapatkannya sangatlah sulit. Menambah metode temper yang keras dan upaya penuh dari kaisar beladiri, keinginan untuk membuat armor api ulat sutra surgawi adalah hal yang hampir mustahil. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Luo benar-benar akan mendapatkan hal sebaik itu. Meskipun armor api ulat sutra surgawi hanya berbeda satu kata dari armor api ulat sutra surgawi, keduanya sangat berbeda. Meskipun armor api ulat sutra surgawi sangat berharga dan memiliki pertahanan yang kuat, nilainya bahkan tidak sepersepuluh dari armor api ulat sutra surgawi. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Armor ulat sutra surgawi biasa terlihat, tetapi armor api ulat sutra surgawi hanya dapat ditemukan karena keberuntungan. Dikabarkan bahwa perbatasan utara hanya memiliki total 3. Itu menduduki peringkat kelima di antara 10 artefak ilahi agung di perbatasan utara. Bagaimana keluarga Luo bisa mendapatkan hal seperti itu? Sulit bagi Wang Chen untuk memperkirakan nilai dari baju besi fleksibel ini, tapi dia yakin nilainya setidaknya lebih dari 10 juta koin emas. Kapan keluarga Luo memiliki aset yang begitu kuat? Bahkan dengan dukungan dari organisasi berpakaian hitam itu, sepertinya pemborosan seperti ini juga tak tertahankan. Melihat baju besi fleksibel di tangannya, ekspresi Wang Chen terus berubah. Mungkinkah benda ini dikirim ke sekolah Singchen bersama dengan pil yang mulia surgawi, dengan maksud membiarkan Yao Tian menggunakannya untuk membunuhnya dalam pertempuran. Sudut mulut Wang Chen menunjukkan senyuman dingin saat dia diam-diam menebak. Kemungkinan besar memang demikian. Bagaimanapun, identitasnya sudah terungkap. Jika keluarga Luo ingin membunuhnya, itu masuk akal. Dan jika mereka ingin membunuhnya tanpa membayar harga apapun, kompetisi satu tahun tidak diragukan lagi adalah kesempatan terbaik. Tidak ada yang bisa ikut campur dalam pertarungan hidup dan mati. Begitu Yao Tian masuk ke jajaran Kaisar Beladiri dengan bantuan pil kemuliaan ilahi, ditambah dengan perlindungan baju besi fleksibel ini, ingin membunuhnya. Itu hanyalah mimpi bodoh. Ketika saatnya tiba, Wang Chen akan dihadapkan pada 9 dari 10 akhir tanpa peluang untuk bertahan hidup. Yao Tian bisa memilih untuk tidak membunuhnya, tapi jika dia kalah, menurut aturan sekolah Singchen, dalam pertarungan hidup dan mati, yang kalah akan bergantung pada pemenang. Memikirkan semua ini, jantung Wang Chen berdetak kencang dan sedikit embun beku muncul di wajahnya. Itu pasti, keluarga Luo, dia tidak berpikir bahwa mereka benar-benar bersedia membayar harga sebesar itu untuk menghadapinya. Huff, pria berpakaian hitam itu pasti sudah berusaha keras. Ketika saatnya tiba, Yao Tian akan mengalahkannya dan tidak membunuhnya, menyerahkannya ke organisasi berpakaian hitam. Sekte tidak akan berkata apa-apa. Segalanya secara alami akan terjadi tanpa usaha apapun. Pantas saja para pria berpakaian hitam itu berusaha sekuat tenaga. Kalau tidak, hanya dengan keluarga Luo, ingin mendapatkan hal sebaik itu. Biarkan mereka terus bermimpi. Sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman yang menusup tulang. Dalam sekejap, dia telah menemukan banyak hal. Keluarga Luo, keluarga Yao, dan para pria berpakaian hitam, rencana mereka memang sempurna. Jika rencana ini berhasil, tidak peduli seberapa besar kekuatan Wang Chen meningkat dalam satu tahun ini, tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, pada akhirnya akan sulit baginya untuk lepas dari nasib kegagalan. Sayangnya, mereka salah perhitungan. Mereka tidak berpikir bahwa Wang Chen benar-benar akan mendapatkan armor api ulat sutra surgawi yang dengan susah payah mereka peroleh secara tidak sengaja. Mungkin ini adalah kehendak surga yang mempermainkan manusia. Seratus rahasia memiliki kekurangan. Cacat ini cukup untuk menghancurkan rencana keluarga Luo. Huff, armor api ulat sutra surgawi, maafkan aku. Keluarga Luo, saya benar-benar harus berterima kasih karena telah mengirimkan barang bagus seperti itu. Huff, karena kamu sopan sekali, aku akan memberimu kejutan besar. Singkirkan armor api ulat sutra surgawi, niat membunuh yang sedingin es tergantung di sudut mulut Wang Chen saat dia bergumam. 314 Huff, armor api ulat sutra surgawi, aku minta maaf. Keluarga Luo, saya benar-benar harus berterima kasih karena telah mengirimi saya barang bagus. Karena kamu sangat sopan, aku akan memberimu kejutan besar. Menjaga armor api ulat sutra surgawi, bibir Wang Chen melengkum menjadi niat membunuh yang dingin saat dia bergumam. Menggunakan barang-barang keluarga Luo untuk memperkuat dirinya dan kemudian menyerang keluarga Luo, ini adalah hal yang paling membahagiakan Wang Chen sekarang. Menjaga armor api ulat sutra surgawi, Wang Chen dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Meskipun tidak banyak orang di jalan ini setiap hari, tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada beberapa karavan yang lewat. Begitu ditemukan, hal itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tentu saja, Wang Chen memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu menyempurnakan Pil King Yang dan meningkatkan kekuatannya. Dia akan berusaha untuk masuk ke dalam jajaran artis bela diri peringkat tinggi sebelum dia kembali ke sekte tersebut. Masih ada lebih dari tiga bulan sebelum kompetisi tahunan, Wang Chen sangat menantikannya. Dalam waktu satu tahun, seberapa cepat Yautian, yang awalnya adalah seniman bela diri peringkat enam, bisa meningkat. Untuk dapat mencapai level artis bela diri peringkat enam pada usia delapan belas atau sembilan belas tahun, bakatnya tidak buruk. Karena itu masalahnya, apakah dia punya harapan untuk memasuki alam terhormat dalam waktu satu tahun? Kalau tidak, itu hanya akan mengecewakan Wang Chen. Di benua Tiansuan, siapa dibawa alam terhormat yang berani bersaing dengannya? Bahkan jika Yautian masuk dalam jajaran artis bela diri peringkat sembilan, itu akan sia-sia. Membunuhnya dalam satu gerakan bukanlah mimpi. Tentu saja, premisnya adalah bahwa armor api ulat sutra surgawi dan pil penguasa surgawi telah direbut oleh Wang Chen. Kalau tidak, jika itu jatuh ke tangan Yautian, maka Wang Chen benar-benar tidak berdaya. Tidak lama setelah Wang Chen pergi, di tempat tersembunyi lainnya di Lembah Loyan, dua sosok keluar. Sepertinya nona kita masih meremehkannya. Pria parubaya dengan sedikit cemberut tersenyum pahit. Wang Chen, haha, sangat menarik, saya tidak menyangka keluarga Wang akan menghasilkan jenius lain. Jika berita kami tidak salah, Wang Yan dari klan api berkobar seharusnya sudah memasuki level Raja Prajurit, bukan? Selain pria parubaya, seorang wanita anggun dan menawan bertanya dengan penuh minat. Iya, dia menjadi prajurit kekaisaran bulan lalu. Cek cek cek. Meskipun Wang Chen hanya seorang seniman bela diri sekarang, kekuatannya yang menakutkan. Segera, keluarga Wang akan memiliki dua raja bela diri. Dua prajurit raja, cek cek cek. Dua prajurit raja muncul dalam satu generasi, bahkan di seluruh perbatasan utara, ini dianggap kejadian langka. Berbicara tentang anggota keluarga Wang lainnya, Wang Yan, mulut pria parubaya itu bergerak-gerak. Wang Yan telah menembus level Raja Prajurit dalam satu gerakan dan menjadi salah satu dari sepuluh murid sekte api berkobar. Hal ini telah menyebabkan keributan di sekte api berkobar, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya. Keluarga Wang. Siapa sangka keluarga Wang yang musnah beberapa tahun lalu akan mengalami hal mengerikan seperti itu? Sebuah keluarga dengan dua raja, satu generasi dengan dua raja. Siapa yang berani mengatakan bahwa keluarga Wang benar-benar hancur? He he, menurutku Wang Chen lebih menarik. Sebagai seorang seniman bela diri, dia mampu membunuh prajurit terhormat Orde Kedua. Saya sangat ingin melihat seberapa jauh anak kecil ini dapat berkembang. Wanita itu melihat ke arah yang ditinggalkan Wang Chen, tenggelam dalam pikirannya. Oh ya, ada juga binatang iblis aneh itu. He he, ini pertama kalinya aku melihat binatang iblis seperti itu. Sepertinya binatang iblis tingkat keempat. Sepertinya masih dalam tahap awal, cek cek cek. Wang Chen ini, kesempatan macam apa yang dia miliki untuk memiliki binatang iblis sebagai temannya. Kemudian, dia memikirkan binatang iblis di samping Wang Chen, membunuh seniman bela diri dalam hitungan detik dan menelan gerakan terkuat dari prajurit terhormat Orde Kedua. Mata wanita itu berbinar karena rasa iri dan cemburu. Ya, binatang iblis itu tidak sederhana. Wang Chen terlebih lagi. Hai, sepertinya pilihan nyonya kita tidak salah. He he, Wang Chen, saya menantikan dia tumbuh lebih cepat. Tampaknya keluarga Wang akan mendapatkan kembali kejayaannya. Pil penguasa surgawi, armor api ulat sutra surgawi. Bahkan aku sedikit tergoda. Tria parubaya itu melihat ke medan perang yang berantakan dan menghela nafas. Keluarga Luo sebenarnya memiliki armor api ulat sutra surgawi. Ini adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak mengetahuinya. Tapi kali ini, keluarga Luo benar-benar tidak beruntung. Begitu Wang Chen menjadi raja prajurit, dia harus menghadapi balas dendam dari dua raja prajurit. Wanita itu tersenyum dengan sedikit antisipasi. Sulit untuk mengatakan, keluarga Luo memiliki kekuatan yang kuat di belakang mereka. Kekuatan yang bahkan Serikat Buruh Emas Hitam tidak ingin tersinggung. Kalau tidak, mengapa persekutuan tetua keberatan dengan berita yang dibawa kembali oleh nyonya? Jika bukan karena dukungan kuat nyonya, saya pikir persekutuan tetua pasti tidak akan mengakui Wang Chen sebagai teman. Bahkan sekarang, mereka masih perlu menyelidikinya. Ini adalah sesuatu yang harus Anda ketahui. Jika keluarga Wang ingin bangkit kembali, organisasi itu tidak akan mengizinkannya. Kecuali, Wang Chen dan saudaranya dapat menghancurkan organisasi itu. Ini sangat sulit. Tetapi jika ada dua raja prajurit, keluarga Luo pasti akan menderita. Tria paru baya itu mengerutkan kening dan bergumam, salah satu dari empat keluarga besar kerajaan Tian Feng. Setelah keluarga Wang, tidak ada lagi empat keluarga besar, paling banyak hanya ada tiga keluarga besar. Keluarga Luo masih kurang sedikit, hanya organisasi misterius itu yang benar-benar menakutkan. Tidak peduli apa yang orang-orang tua di gil tetua itu pikirkan. Bagaimanapun, menurutku si kecil ini sangat enak dipandang. Hai Wu Feng, bagaimana menurutmu? Apakah Anda ingin membantu si kecil ini? Wanita itu tersenyum menawan dan menoleh untuk melihat pria paru baya di sampingnya. Jika si kecil ini bisa menembus yang mulia prajurit dalam tahun ini, dia akan sangat membantu. Kami akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Pria paru baya bernama Ye Wu Feng berkata dengan acuh tak acuh, lalu menatap wanita itu dan berkata, bersihkan tempat kejadian. Kami akan kembali dan melapor kenyonya. Setelah membunuh tim keluarga Luo dan menjarah pil penguasa surgawi dan pil azure yang, Wang Chen menuju ke timur, langsung menuju kerajaan Tian Feng, menuju sekolah Xing Chen. 15 hari kemudian, di perbatasan kerajaan Tian Feng, Wang Chen telah tiba di kota Kingshan. Dia berjarak sekitar 10 hari dari sekolah Xing Chen. Masih ada dua setengah bulan sebelum dimulainya kompetisi tahunan. Memasuki bulan Desember, langit terasa sedikit dingin. Musim dingin akhirnya memasuki pandangan orang-orang. Langit sedikit berkabut dan langit berangsur-angsur menjadi gelap, menyebabkan seluruh kota tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Di hotel, Wang Chen menahan napas dan mengeluarkan pil azure yang dari ruang penyimpanannya, meletakkannya di depannya. Dalam setengah bulan terakhir, Wang Chen menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi. Dia telah sepenuhnya menstabilkan levelnya sebagai artis bela diri peringkat 6. Sekarang, Wang Chen sedang bersiap untuk menerobos ke artis bela diri peringkat 7. Tentu saja, jika dia mengandalkan kultivasinya sendiri, mustahil untuk masuk ke jajaran artis bela diri peringkat 7 dan menjadi artis bela diri peringkat tinggi dalam satu gerakan. Pil azure yang adalah andalan terbesar Wang Chen. Saat ini, Wang Chen masih bisa menyerap pil azure yang dan mentransfer separuh energinya ke dalam yuan sejati dan separuh lainnya ke dalam bintang tempering tubuhnya. Dari sana, dia bisa berkembang lagi. Hanya tersisa 2,5 bulan sebelum kompetisi 1 tahun. Sekarang, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia secara alami tidak takut pada Yao Tian. Namun, setelah kompetisi 1 tahun, ada hal yang lebih penting yang harus dia lakukan. Sudah waktunya untuk membalas dendam. Sudah waktunya bagi keluarga Wang untuk berkumpul kembali. Semua ini tentu saja harus dimulai dari kehancuran keluarga Yao. Sudah waktunya untuk mulai memotong sayap keluarga Luo. Wang Chen membutuhkan lebih banyak kekuatan. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Chen menelan bluis yang eliksir seukuran ibu jari ke dalam tubuhnya. Dengan pengalaman sebelumnya, kali ini Wang Chen dapat menyempurnakan ramuan itu dengan mudah. Saat energi pil azure yang diserap sedikit demi sedikit, yuan sejati di tubuhnya meningkat sedikit demi sedikit. Energinya diperkuat sedikit demi sedikit dan dibangkitkan sedikit demi sedikit. Yuan sejatinya mendominasi seperti seekor naga yang membumbung tinggi dan mengaum dinadinya. Dengan bantuan energi besar pil azure yang, Wang Chen dengan cepat merasakan lapisan belenggu. Mengemudikan yuan sejatinya, dia seperti seekor naga besar yang menyapu segalanya, tak terhentikan. Di bawah tirani teknik naga kekaisaran, dia melonjak maju dengan kekuatan yang tak terhentikan. Gemuruh. Setelah ratusan serangan, belenggu itu akhirnya pecah di tengah suara gemuruh. Dalam sekejap, alam semesta lahir dan kekacauan muncul. Wang Chen masuk ke jajaran artis bela diri peringkat tujuh dan menjadi salah satu artis bela diri peringkat tinggi. Delapan meridian luar biasa lainnya ditembus oleh Wang Chen. Yuan sejatinya dengan cepat memperkuat meridian, kulit, daging, dan tulang di tubuhnya. Di bawah pembakaran kekuatan batin sejati, kekuatan fisik Wang Chen sekali lagi meningkat pesat dari dalam keluar. Yuan sejatinya kembali ke ladang ramuannya dan kembali ke puncaknya setelah satu putaran kultivasi. Di dalam bidang ramuannya, kabut Yuan sejati kini sangat tebal. Itu seperti bola cairan yang berputar di sekitar bidang ramuannya. Bentuk embryo dari roh primordialnya sedikit bergetar, seolah-olah bisa memasuki tahap berikutnya kapan saja. Wang Chen tahu bahwa dia telah memenuhi semua persyaratan untuk menjadi artis bela diri terhormat. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan Yuan sejatinya selangkah demi selangkah dan memperkuatnya ke tingkat yang memadai. Dengan cara ini, menjadi artis bela diri terhormat tentu saja akan sukses. Setelah melakukan semua ini, Wang Chen tidak berhenti dan menyempurnakan energi dari pil azure yang menjadi teknik tempering tubuh bintang. Hanya ketika semua energi dari pil azure yang telah diserap barulah Wang Chen menghentikan putaran kultivasi ini. Tubuhnya penuh sekali. Perasaan kuat muncul secara spontan. Wang Chen telah berhasil menjadi artis bela diri peringkat 7. Sedangkan untuk level tubuh fisiknya, tidak ada peningkatan. Sekarang, Wang Chen berada di tengah-tengah teknik tempering tubuh fisik peringkat 5. Ini adalah titik balik dalam teknik tempering tubuh bintang. Jelas mustahil untuk mencapai teknik tempering tubuh fisik peringkat 6 dalam waktu singkat. Yang bisa dilakukan Wang Chen hanyalah terus berkultivasi hari demi hari. Begitu dia mencapai teknik tempering tubuh fisik peringkat 6, itu bisa dianggap sebagai keberhasilan kecil. Saat itu, ketika keempat gerbang dibuka, dapat menghancurkan langit dan bumi. Berdiri, dia meregangkan ototnya dan merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Wang Chen mengeluarkan seteguk udara keruh. Artis bela diri peringkat 7 memiliki kekuatan 30 ribu kilogram. Pada saat ini, dibandingkan dengan kekuatan artis bela diri peringkat 6 sebesar 26 ribu kilogram, Wang Chen telah meningkat ke tingkat yang sangat besar. Batas antara artis bela diri peringkat 7 dan artis bela diri peringkat 6 terungkap. Begitu dia melangkah ke daerah aliran sungai ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Dalam satu gerakan, kekuatannya meningkat 4 ribu kilogram. Kekuatan fisiknya adalah 30 ribu kilogram, sebanding dengan kekuatan fisik artis bela diri peringkat 9, secara langsung melampaui kekuatan fisik artis bela diri peringkat 8. Namun, Wang Chen memiliki 8 gerbang tersembunyi batin dan teknik bela diri tingkat bumi. 315. Dengan semua faktor ini dijumlahkan, kekuatan maksimumnya bisa mencapai level 150 ribu jin. 150 ribu kilogram. Itu adalah kekuatan yang menakutkan sebesar 150 ribu kilogram. Itu adalah kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Bahkan artis bela diri terhormat tingkat tinggi akan merasa sulit untuk mencapai ketinggian seperti itu di bawah superimposisi keterampilan bela diri yang kuat. Wang Chen hanya kekurangan kekuatan batin sejati. Jika kekuatan batin sejatinya cukup kuat, dia bisa mengalahkan semua orang. Meskipun kekuatan batin sejatinya hanya setingkat artis bela diri peringkat 7, keterampilan naga kekaisaran Wang Chen adalah keterampilan bela diri tanpa kelas. Sekarang dia memiliki tubuh fisik peringkat 5, dia masih bisa menampilkan kekuatan keterampilan bela diri tingkat surga. Keterampilan bela diri tingkat surga, keterampilan bela diri tingkat bumi, tempering tubuh bintang tanpa kelas, semua gabungan ini identik dengan iblis. Dan dengan kombinasi hal-hal ini, Wang Chen adalah seorang iblis, seorang prajurit yang bahkan membuat surga iri. Setiap kali Wang Chen meningkat, kekuatan fisiknya mungkin tidak meningkat banyak, tetapi dengan superimposisi aspek-aspek ini, setiap kali Wang Chen meningkat, itu adalah lompatan yang menakutkan dan sangat besar. Merasakan kekuatannya yang kuat, bibir Wang Chen membentuk senyuman puas. Kekuasaan, dia sangat membutuhkan kekuasaan, dan dia terus-menerus mencapai tujuannya. Jika dia memiliki kekuatan seperti itu setengah bulan yang lalu, Wang Chen berani menyimpulkan bahwa akan mudah baginya untuk membunuh artis bela diri terhormat peringkat 2. Dia tidak membutuhkan bantuan apapun dari Flaming Moon. Setengah bulan yang lalu, dia bisa membunuh artis bela diri terhormat peringkat 1 dan melawan artis bela diri terhormat peringkat 2. Dia mengandalkan kekuatannya yang besar untuk mendapatkan sedikit keuntungan, dan dengan kerjasama Flaming Moon, dia bisa membunuh artis bela diri terhormat peringkat 2. Namun kini, dia tidak lagi membutuhkan kerjasama Flaming Moon. Jika dia bekerja sama dengan Flaming Moon, Wang Chen bahkan memiliki kepercayaan diri untuk membunuh artis bela diri terhormat peringkat 3. Tanda seru, ini adalah Wang Chen, ini adalah peningkatan Wang Chen, peningkatan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, Wang Chen memaksa dirinya untuk tenang. Meskipun kekuatannya jauh lebih kuat sekarang, jalan masih panjang untuk mencapai tujuannya. Masih banyak musuh yang menghalangi jalannya. Keluarga bawahan keluarga Luo, keluarga Luo, organisasi berpakaian hitam, dan sekte utama di balik layar. Jika dia ingin mengalahkan orang-orang ini dan memimpin keluarga Wang kembali ke puncak kejayaannya, masih banyak hal yang harus dia lakukan. Dia harus terus meningkatkan kemampuannya sendiri. Flaming Moon juga perlu terus meningkatkan kemampuannya agar bisa mendekati tujuan ini. Melihat dua pil azure yang yang tersisa di depannya, Wang Chen menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Efek menyerap pil azure yang kali ini jelas tidak sekuat yang pertama kali. Tampaknya tubuhnya telah mengembangkan efek penolakan terhadap energi pil azure yang dia kehilangan terlalu banyak energi. Dua sisanya tidak berguna lagi. Hanya karena Wang Chen tidak bisa menggunakannya bukan berarti matman dan yang lainnya tidak bisa. Dalam hatinya, Wang Chen sudah menganggap matman dan yang lainnya sebagai temannya. Karena memang demikian, mengapa tidak membiarkan mereka menggunakan benda-benda ini? Saya yakin mereka akan bahagia. Sedangkan untuk pil Empyrean, itu adalah pil yang paling penting. Mencium aroma samar itu, Wang Chen punya beberapa harapan. Sekarang dia adalah artis bela diri peringkat tujuh, masih terlalu dinibaginya untuk menggunakan pil ini dan itu sia-sia. Namun, ketika dia adalah artis bela diri peringkat sembilan, dia akan mampu masuk ke dalam jajaran prajurit terhormat dalam satu gerakan. Tentu saja, ini didasarkan pada premis bahwa roh primordialnya telah terbentuk dan dapat dimasukkan ke dalam jajaran prajurit terhormat kapan saja. Pil Empyrean tidak cukup kuat untuk membantu seseorang memurnikan roh primordialnya. Jika roh primordial tidak memenuhi persyaratan, tidak peduli seberapa kuat pil Empyrean, itu tidak akan cukup untuk membantu seseorang menerobos ke jajaran prajurit terhormat. Paling-paling, itu hanya bisa membiarkan orang itu berada di puncak level seniman bela diri. Tentu saja, pil Empyrean juga luar biasa bagi para prajurit terhormat. Itu sama kuatnya dengan pil Azure yang untuk seniman bela diri. Ini akan menjadi hal penting yang diandalkan Wang Chen untuk meningkatkan kemampuannya di masa depan. Satu pil Empyrean sudah cukup untuk dengan cepat meningkatkan kemampuan Wang Chen ke tingkat yang baru. Dengan peningkatan level seperti itu, efeknya akan diperbesar berkali-kali lipat di bawah pengaruh berbagai superposisi. Sambil menyimpan pilnya, Wang Chen tidak sabar untuk mengeluarkan kotak biru muda di ruang penyimpanannya. Esensi Darah Naga Ilahi Melihat benda ini, wajah Wang Chen dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Wang Chen sekarang menjadi artis bela diri tingkat tinggi. Menurut Ling San, Wang Chen sudah bisa mulai mencoba menyempurnakan esensi Darah dan Aura Naga Ilahi setelah memasuki jajaran seniman bela diri. Dengan dominasi teknik Naga Kekaisaran dan fisik bintang yang kuat, dia bisa memurnikan esensi Darah Naga Ilahi lebih awal dibandingkan seniman bela diri lainnya. Seolah-olah esensi Darah Naga Ilahi dipersiapkan secara khusus untuknya. Setelah dua tahun pelatihan dan pertempuran, darah bela diri ilahi di tubuh Wang Chen sudah mulai berdenyut. Jika dia berhasil menyalakan darah bela diri ilahi dan menggali potensinya, dia bahkan mungkin dapat memahami teknik garis darah pertama dengan bantuan esensi Darah Naga Ilahi. Teknik garis darah apapun sangat kuat dan Wang Chen tentu saja menantikannya. Seberapa kuatkah teknik pertama dari teknik bela diri garis darahnya? Teknik garis darah akan mengintimidasi semua orang. Bagi Wang Chen, yang kurang dalam teknik bela diri, ini tentu saja merupakan hal yang paling penting. Melihat ruangan kecil itu dan memikirkan situasinya saat ini, Wang Chen ragu-ragu sejenak sebelum dengan enggan menyimpan esensi Darah Naga Ilahi. Ini bukanlah tempat untuk memurnikan esensi Darah Naga Ilahi. Esensi Darah Naga Ilahi mengandung terlalu banyak energi. Begitu muncul pasti akan menimbulkan keributan. Aura tersebut akan menyebar dan diperhatikan oleh orang lain, yang secara alami akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tempat ini berjarak sekitar 10 hari dari Sekolah Singchen. 10 hari, Wang Chen tidak keberatan bertahan selama 10 hari lagi. Begitu dia kembali ke Sekolah Singchen, dia bisa mulai menyempurnakan esensi Darah Naga Ilahi. Untuk meningkatkan kekuatannya, dia telah berjalan selangkah demi selangkah selama hampir 2 tahun. Kenapa dia peduli 10 hari? Menjaga esensi Darah Naga Ilahi, Wang Chen mengalihkan perhatiannya ke armor api ulat sutra surgawi. Melihat baju besi berwarna merah menyala dan merasakan energi panas yang terpancar darinya, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Mengaktifkan roh primordialnya, Wang Chen mengintegrasikan kekuatan mentalnya ke dalam armor api ulat sutra surgawi. Harta karun terbaik semacam ini membutuhkan setetes darah untuk mengenali pemiliknya dan kesadaran seseorang untuk mengendalikannya. Hanya dengan begitu seseorang dapat mengendalikannya sesuai keinginannya. Jika tidak, energi berbasis api tirani dan energi yang murni yang terkandung dalam armor api ulat sutra surgawi hanya akan membahayakan Wang Chen. Sudah setengah bulan sejak dia mendapatkan armor api ulat sutra surgawi. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen mempelajari armor api ulat sutra surgawi secara mendetail sejak hari itu. Pada saat yang sama, dia juga mulai mencoba mengendalikan armor api ulat sutra surgawi sehingga dia bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri. Ketika dia menjadi artis bela diri peringkat 6, roh primordial Wang Chen tidak cukup kuat dan roh primordialnya tidak cukup tebal. Kekuatannya tidak cukup untuk menyempurnakan item ini. Namun, sekarang dia telah masuk ke dalam jajaran artis bela diri peringkat tinggi, meskipun hanya ada perbedaan satu peringkat, itu adalah perbedaan yang sangat besar. Wang Chen sudah memiliki kekuatan untuk menyempurnakan baju besi ini. Penetrasi roh primordialnya dengan cepat menarik serangan balik dan penghalang energi. Wang Chen tidak berani diganggu dan memusatkan seluruh kekuatannya. Di dantiannya, roh primordialnya tiba-tiba berputar dan gelombang energi roh primordial meledak. Energi roh primordialnya seperti sungai deras yang membentang tanpa henti, seperti sungai kuning yang meluap tak terbendung. Tiba-tiba ia meresap ke dalam armor api ulat sutra surgawi. Ini adalah dunia yang benar-benar baru, dunia yang kacau balau. Warnanya merah darah dan penuh dengan kekuatan yin dan yang. Itu penuh dengan kekerasan dan kegilaan. Ini adalah dunia batin dari armor api ulat sutra surgawi. Setelah diperiksa lebih dekat, ada total 36 jimat yang dipasang di dalam. Jimat-jimat ini dibuat oleh penempa senjata dan kaisar bela diri. Tujuan mereka adalah untuk memperkuat ketangguhan armor api ulat sutra surgawi dan untuk menyegel energi yang terkandung di dalamnya. Ini membentuk dunia melingkar kecil yang terus berputar. Ada konsumsi dan pengisian ulang. Ini hanyalah dunia psikis. Semua ini menyebabkan Wang Chen dipenuhi emosi. Pemalsuan senjata. Ternyata hal itu begitu rumit dan misterius hingga membuatnya diam-diam terdiam. Armor api ulat sutra surgawi yang terlihat sangat sederhana di permukaan sebenarnya memiliki pengaturan yang rumit di dalamnya. Memikirkan bagaimana dia secara bertahap akan berhubungan dengan hal-hal ini di masa depan ketika dia melangkah ke dunia itu, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Ini dianggap sebagai pelajaran baginya. Di masa depan, ketika dia masuk ke dalam jajaran seniman bela diri, Wang Chen akan menyempurnakan senjata dewa kehidupannya dan pada saat itu, dia akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang isi dunia ini. Pada saat ini, apa yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menemukan area inti jimat di dalam armor api ulat sutra surgawi dan mengukir jejaknya sendiri di atasnya. Untungnya, armor api ulat sutra surgawi ini adalah item tanpa pemilik dan tidak sulit untuk memperbaikinya. Setelah menghabiskan waktu yang tidak diketahui, Wang Chen dengan kuat menanamkan energi mentalnya ke dalam jimat ini. Baru setelah itu dia mengendalikan armor api ulat sutra surgawi dari dalam. Dia kemudian membuka matanya, menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke armor api ulat sutra surgawi. Desis mendesis mendesis. Segera, terdengar suara panggang yang tajam dan darah berubah menjadi warna merah yang membubung ke udara. Sebelum ia benar-benar bisa naik dan menghilang, seolah-olah ia ditarik oleh kekuatan besar dan digabungkan ke dalam armor api ulat sutra surgawi. Lampu merah menyala. Aura tirani yang bisa diarasakan dengan jelas sebelumnya dengan cepat ditarik kembali pada saat ini dan kembali tenang, seolah-olah tidak ada aura sama sekali. Armor api ulat sutra surgawi masih berwarna merah, tapi tampak tenang dan damai. Segalanya kembali tenang, tetapi Wang Chen bisa merasakan sedikit rasa kasihan dari armor api ulat sutra surgawi dan garis keturunannya. Itu sangat kabur, tapi juga sangat jelas. Dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Perasaan ini sedikit mirip dengan hubungan antara Wang Chen dan Flaming Moon setelah mereka menandatangani kontrak jiwa. Armor api ulat sutra surgawi. Berdiri, Wang Chen mengambil armor api ulat sutra surgawi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, barang ini sepenuhnya milik Wang Chen. Itu sudah terpatri dalam namanya, Wang Chen. Selama Wang Chen tidak mati, selama Wang Chen tidak secara aktif melakukan kontak dengan energi mental yang tersembunyi di dalamnya, bahkan jika orang lain mendapatkan armor api ulat sutra surgawi, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Kecuali jika mereka bertemu dengan tokoh dikdaya yang sangat kuat yang energi mentalnya melebihi Wang Chen lebih dari dua kali lipat, mereka tidak akan mampu menerobos kendali Wang Chen atas armor api ulat sutra surgawi. Namun, seberapa kuatka energi mental Wang Chen sekarang? Roh primordialnya telah mencapai tahap kesempurnaan agung. Dengan teknik naga kekaisaran, roh primordialnya jauh lebih kuat daripada seniman bela diri biasa. Setidaknya, itu sebanding dengan energi primordial seorang seniman bela diri tingkat menengah. Melebihi energi mental Wang Chen lebih dari dua kali lipat. Hanya seniman bela diri tingkat menengah di atas pangkat kaisar bela diri yang bisa melakukannya. Yang lebih penting lagi, Wang Chen akan tetap berkembang, dan energi mentalnya akan tetap kuat. 316. Namun, kekuatan mental Wang Chen sangat kuat. Jiwanya yang baru lahir telah mencapai tahap kesempurnaan hebat, dan dengan bantuan mantra kaisar naga, jiwanya jauh lebih kuat daripada jiwa seorang seniman bela diri biasa. Setidaknya, itu sebanding dengan energi yang mulia tingkat menengah. Untuk melampaui kekuatan mental Wang Chen sebanyak dua kali lipat. Itu hanya mungkin jika itu adalah ahli raja tingkat menengah atau lebih tinggi. Lebih penting lagi, Wang Chen akan tetap tumbuh, dan kekuatan mentalnya akan tetap kuat. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang bisa merebut Sky Silkwem Fire Armor milik Wang Chen. Dengan sedikit kegembiraan, dia mengenakan Sky Silkwem Fire Armor. Wang Chen segera merasakan perasaan hangat menyelimuti dirinya, seolah-olah dia telah tiba di lautan yang hangat. Dinginnya musim dingin langsung hilang, dan yang tersisa hanyalah kenyamanan tiada taraf. Armor api ulat sutra langit sangat ringan. Wang Chen hampir tidak merasakan beratnya saat dia memakainya, yang bahkan lebih aneh lagi. Saat armor api ulat sutra langit dipakai, Wang Chen bisa merasakan energi di sekitarnya dengan cepat mengembun. Dia selalu menjaga kemurnian energi dalam jumlah tertentu di sekitarnya. Dia tidak menyangka Sky Silkwem Fire Armor memiliki efek membantu mengumpulkan energi. Hal ini memungkinkan Wang Chen mengharapkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha saat dia berkultivasi. Ini jelas merupakan penemuan yang tidak terduga. Karena penasaran, Wang Chen mendesak esensi sejati di tubuhnya dan segera menemukan bahwa kecepatan dia menyerap energi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Setidaknya 1,2 kali. Dengan kata lain, 10 bulan kultivasi Wang Chen sebanding dengan 1 tahun kultivasi orang lain. Meski hanya tambahan 2 bulan, akumulasi 2 bulan ini tidak bisa diabaikan dalam jangka panjang. Lebih penting lagi, aura energi yang murni dari Sky Silkwem Fire Armor dapat memungkinkan Wang Chen menyerap kekuatan bintang yang murni lebih cepat ketika dia mengolah star body tempering. Ini berarti bahwa Wang Chen dapat mengurangi banyak waktu pada kekuatan bintang yang murni dari star body tempering. Semua penemuan ini tidak terduga dan mengejutkan. Saat ini, suasana hati Wang Chen sangat baik. Klan Luo, kamu benar-benar mengirimiku harta karun yang besar. Memikirkan hal ini, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan cibiran di wajahnya. Di luar jendela, langit mulai gelap. Tanpa disadari, terobosan budidaya dan penyempurnaan Sky Silkwem Fire Armor ini memakan waktu 3 hari bagi Wang Chen. Dia bangkit dan membereskannya. Di bawah sikap mengjilat flaming moon, Wang Chen memberinya inti binatang peringkat 4 sambil tersenyum pahit. Baru kemudian si kecil menelannya dengan puas. Kemudian, ia berbaring di bahu Wang Chen dan mulai memperbaikinya dengan ekspresi malas. Sekarang, anak kecil itu tidak lagi memiliki inti binatang peringkat 3 yang membuat Wang Chen pusing. Hanya ada beberapa inti monster peringkat 4 yang dijarah dari markas bandit di luar kota Tiansui. Tapi Wang Chen tidak mampu menanggung pemborosan si kecil itu. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus berburu lebih banyak monster peringkat keempat atau membeli beberapa inti monster dari monster peringkat keempat. Peningkatan flaming moon sangat membantu Wang Chen. Apalagi hari itu, saat dihadapkan pada serangan kekuatan penuh yang mulia peringkat 2, ia justru ditelan oleh flaming moon. Ini membuat Wang Chen ternganga. Terutama hari itu, saat menghadapi serangan penuh dari yang mulia prajurit tahap kedua, ia langsung ditelan oleh bulan api yang membuat Wang Chen ternganga. Itu adalah serangan kekuatan penuh yang mulia peringkat 2, dan flaming moon benar-benar menelannya. Dia tidak menyangka bisa menelan energi seperti itu secara langsung. Ini sungguh mengejutkan. Berpikir tentang bagaimana flaming moon akan menjadi lebih kuat di masa depan, dan ketika musuh Wang Chen menyerangnya, flaming moon akan menelan serangan itu dalam satu gigitan. Betapa mengejutkannya hal itu. Oleh karena itu, Wang Chen harus menemukan cara untuk menemukan inti binatang untuk meningkatkan kekuatan flaming moon. Sekarang, dengan kekuatan Wang Chen, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh monster peringkat 4. Selain itu, dia mendapat bantuan dan kerjasama dari flaming moon. Adapun peringkat 4 kelas menengah, masih ada sedikit kesulitan. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas dengan emosi. Tampaknya kecepatan kultifasinya benar-benar tidak mampu mengimbangi fiery moon yang aneh. Hal ini membuat Wang Chen merasa sedikit tertekan. Binatang memang diberkati secara alami. Itu memang tidak normal. Setelah membereskan barang-barangnya, Wang Chen meninggalkan kota Kingshan dan menuju sekolah Xingchen saat langit masih gelap. Dia meninggalkan kota dengan hasil panen yang melimpah. Saat Wang Chen meninggalkan kota kecil, di dalam rumah mewah keluarga Luo di kota angin kerajaan Tianfeng, patriar keluarga Luo dan beberapa tetua sedang marah. Dirampok lagi. Siapa ini? Siapa yang menentang keluarga Luo? Tuan keluarga Luo membanting telapak tangannya ke meja teh di sampingnya dan meraung. Saat ini, matanya merah dan dia terengah-engah. Dengan satu pukulan telapak tangan, meja teh kayu itu langsung hancur berkeping-keping. Di aula, selusin anggota inti keluarga Luo dan sekutu penting keluarga Luo tidak berani bersuara. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Satu bulan lalu, kota Tian Sui dirampok. Luo Feng, salah satu dari tiga jenius keluarga Luo, terbunuh. Berita ini dikirim kembali beberapa hari yang lalu. Kerugian kota Tian Sui sangat besar. Esensi naga yang saleh, buah roh hijau, dan peta kuno semuanya sangat penting. Lebih penting lagi, salah satu anggota keluarga Luo meninggal. Hal ini membuat keluarga Luo marah. Namun, ini tidak cukup untuk membuat keluarga Luo menjadi gila. Lagi pula, mereka sudah tahu siapa lawannya. Istana Langit Ungu adalah raksasa yang tidak bisa dilawan oleh keluarga Luo. Selain itu, tiga barang yang dirampok adalah barang yang diinginkan organisasi. Kali ini, keluarga Luo hanya mengirim pengurus rumah tangga tua dan Luo Feng untuk bertindak sebagai penyamaran. Pemimpin sebenarnya adalah orang-orang dari organisasi. Setelah kekalahan tersebut, organisasi menjadi semakin marah. Jadi, keluarga Luo tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Organisasi akan mengurus semuanya. Namun, hanya dalam beberapa hari, kabar datang lagi. Kapten penjaga keluarga Luo membawa beberapa anggota ke kerajaan Azure Moon untuk membeli pil Empirean dan pil Matahari Hijau. Mereka dibunuh di tengah jalan. Mayat mereka ditemukan oleh sekelompok pedagang yang lewat. Serangkaian kerugian ini membuat marah keluarga Luo. Keluarga Luo dapat menanggung kerugian kota Tiansui. Bagaimanapun, kerugian sebagian besar berasal dari organisasi. Organisasi akan mengurusnya sendiri. Keluarga Luo tidak akan terpengaruh. Kemudian, kerugian kota Yanbei semuanya akan dibayar oleh keluarga Luo. Itu adalah pil Empirean dan tiga pil Matahari Hijau. Dan SkySilquam Fire Armor yang telah mereka habiskan dengan susah payah untuk mendapatkannya. Barang-barang ini bernilai sepertiga kekayaan keluarga Luo. Semua hal ini sangatlah penting. Armor api ulat sutra langit, pil Empirean, dan pil Matahari Hijau semuanya disiapkan untuk Yao Tian dari sekolah Singchen. Untuk anggota keluarga Wang yang tersisa, keluarga Luo dan keluarga Yao membayar mahal. Namun, sekarang, sekarang mereka dibunuh lagi. Semua rencana mereka sia-sia. Armor api ulat sutra langit dan pil Empirean. Memikirkan dua benda ini, wajah kepala keluarga Luo berubah pucat. Ini adalah barang-barang yang keluarga Luo telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya. Bagaimana mereka bisa dirampok lagi? Istana Langit Ungu, Mungkinkah itu ulah Istana Langit Ungu? Kepala keluarga Luo berpikir sendiri. Artis bela diri terhormat peringkat 2 dan 6 artis bela diri. Keluarga dan pasukan biasa tidak akan mampu menangani barisan seperti itu. Itu pasti Istana Langit Ungu. Orang-orang sialan ini, mereka pasti membalas dendam. Hilangnya orang-orang ini merupakan pukulan besar bagi kekuatan keluarga Luo. Memikirkan semua ini, kepala keluarga Luo menjadi semakin marah. Kerugian? Kerugian besar datang silih berganti. Dia tidak bisa lagi tetap tenang. Bahkan jika keluarga Luo mendapat dukungan dari organisasi dan sumber uang yang besar, kerugian seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Menyelidiki? Selidiki secara menyeluruh. Saya ingin melihat siapa yang melakukan ini pada keluarga Luo saya. Kepala keluarga Luo meraung keras. Tuan, masalah ini. Bagaimana dengan kompetisi tahunan? Pada saat ini, kepala keluarga Yao bertanya dengan ekspresi muram. Kompetisi tahunan? Kompetisi tahunan terkutuk ini. Wang Chen, anggota keluarga Wang yang tersisa, kita tidak bisa membiarkannya tumbuh dewasa. Wajah kepala keluarga Luo menjadi semakin berubah. Wang Chen, sisa anggota keluarga Wang. Dalam enam bulan terakhir, keluarga Luo telah kehilangan begitu banyak anggota yang mengelilinginya. Memikirkan hal ini, kepala keluarga Luo merasakan hatinya sakit lagi. Bakat yang ditunjukkan Wang Chen telah membuatnya merasa tidak nyaman. Terutama ketika berita bahwa Wang yang telah memasuki alam Raja Prajurit datang dari Kekaisaran Dali sebulan yang lalu. Hal ini membuat keluarga Luo semakin cemas. Jika mereka membiarkan dua anggota keluarga Wang yang tersisa tumbuh dewasa, mereka akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Luo di masa depan. Pada saat ini, sosok hitam melintas dan muncul di aula. Kepala penjaga, melihat sosok ini muncul, kemarahan kepala keluarga Luo langsung menghilang dan dia buru-buru berjalan di depan orang ini dengan hormat. Yao Tian, kita harus memenangkan pertarungan hidup dan mati ini. Wang Chen harus diserahkan ke organisasi kami. Inilah yang diminta oleh pemimpin kami untuk saya bawakan kepada Anda. Kirimkan ke sekolah Xing Chen dan berikan ke Yao Tian. Pertarungan ini hanya bisa dimenangkan. Jika Anda kalah, keluarga Yao Anda tidak perlu ada lagi. Pria berbaju hitam itu mendengus dingin dan melemparkan botol biok putih ke kepala keluarga Luo. Ini adalah cairan biok air liur yin. Saya yakin ini akan membuat kekuatan Yao Tian meningkat pesat. Cairan biok air liur yin. Hai. Mendengar perkataan pria berbaju hitam, semua orang di aula melihat benda ini dengan cara yang berbeda. Mereka semua menghirup udara dingin. Cairan biok selai faiin dikabarkan hidup di kedalaman laut Neterwar. Itu terbuat dari esensi kehidupan dan air liur naga hitam Neterwar. Ini sangat penting untuk peningkatan kekuatan seorang kultifator. Dibandingkan dengan ini, pil penguasa surgawi yang mulia bukanlah apa-apa. Setelah pulih dari keterkejutannya, kepala keluarga Luo dengan cepat menyimpan barang berharga ini. Bolehkah saya mengetahui instruksi lain apa yang Anda miliki, kepala penjaga? Kami akan mengurus masalah di istana Langit Ungu. Anda tidak perlu ikut campur. Urus saja pertempuran hidup dan mati ini dan serahkan Wang Chen kepada kami. Pria berbaju hitam itu mendengus acuh tak acuh. Segera, pria berbaju hitam meninggalkan kepala keluarga Luo sekali lagi. Anggota keluarga Luo tidak lagi marah dan kejam seperti sebelumnya. Kirimkan seseorang untuk mengirimkan barang ini ke sekolah Sing Chen. Jangan biarkan kecelakaan terjadi lagi. Setelah beberapa saat marah, anggota keluarga Luo menjadi bersemangat sekali lagi. Namun, jika mereka tahu bahwa penerima manfaat terakhir dari kedua kerugian tersebut adalah Wang Chen, apakah mereka bisa tenang? Jika itu terjadi, dia mungkin akan marah besar. 317. Sepuluh hari kemudian, di luar ngarai angin yin, Wang Chen berdiri di tempat ini. Ngarai angin yin langsung melewati dataran ratapan. Itu adalah tempat penting bagi perbatasan utara untuk masuk jauh ke dalam dataran ratapan. Menyapu dari dataran ratapan, angin dingin yang menghubungkan utara dan selatan menderu-deru. Angin dingin musim dingin tampak sangat tajam, seperti pisau yang mengiris setiap inci daratan. Hahaha. Angin menderu-deru memekakkan telinga, dedaunan beterbangan di udara. Di dalam ngarai angin yin tampak menindas dan suram. Di tengah musim dingin, dinginnya ngarai angin yin selalu begitu menyengat. Angin dingin tak henti-hentinya. Namun, armor api ulat sutra surgawi yang dikenakan Wang Chen memancarkan sedikit kehangatan, secara langsung mengusir semua rasa dingin yang suram ini. Melihat tempat yang familiar ini, Wang Chen memiliki sedikit nostalgia tambahan. Berangkat selama setahun, masih belum ada perubahan sedikitpun. Tempat ini memiliki terlalu banyak kenangan untuk Wang Chen. Dua tahun lalu, memasuki sekolah Yin Win Gorge Singchen. Dalam sekejap mata, dua tahun berlalu, dia tumbuh dari seorang pemuda yang menerima tatapan dingin saat itu hingga menjadi pembangkit tenaga listrik kelas satu saat ini. Perubahannya terlalu besar. Langkah hantu melintas di bawah kakinya, Wang Chen dengan cepat berlari ke depan. Kali ini, setelah kita mengirimkan barang ini, saya yakin Tuan Muda Yautian seharusnya tidak mengalami kesulitan untuk ingin membunuh Wang Chen itu, kan? Itu wajar. Apa kekuatan Tuan Muda Yautian saat ini? Bisakah dia, Wang Chen, dibandingkan dengan dia? Dikejar oleh orang-orang kami di pegunungan Brambles seperti anjing liar, kami masih tidak tahu apakah dia hidup atau mati saat ini. Bagaimana pegunungan Brambles bisa menjadi tempat di mana dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya? Yah, benar. Namun, kali ini Tuan Muda Yautian dianggap mendapat untung besar. Cek cek cek, cairan biok air liur yin, barang baik semacam ini diserahkan ke tangannya, pasti bisa membuat kekuatannya melonjak luar biasa. Bukan begitu, he he, kita tunggu saja tontonan bagusnya. Huh, ini cairan biok air liur yin. Benar-benar bagus. Kali ini, kepala keluarga benar-benar bertekad. Wang Chen baru saja berlari keluar beberapa ratus meter ketika dia mendengar diskusi santai dua orang di depan. Kedua orang ini secara mengejutkan adalah orang-orang yang dikirim keluarga Luo untuk mengirimkan barang kengarai angin yin sepuluh hari yang lalu. Siapa sangka mereka akan bertemu Wang Chen secara kebetulan? Mendengar percakapan keduanya, tubuh Wang Chen terhenti. Kilatan cahaya melintas di matanya saat dia buru-buru memperlambat kecepatan dan menyembunyikan oranya. Keluarga Luo, Yao Tian, keluarga Yao, kedua orang ini sedang membicarakan topik ini. Berdasarkan percakapan mereka, sepertinya kali ini ada yang lebih baik. Sementara Wang Chen bingung, rasa penasarannya terusik. Dia paling menyukai hal-hal baik. Tak seorang pun akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak barang bagus. Setelah merampok keluarga Luo dua kali berturut-turut, Wang Chen sangat tertarik dengan hal-hal seperti itu. Terutama perampokan keluarga Luo. Kedua kali, Wang Chen menghasilkan banyak uang. Salah satunya adalah hal baik yang akan membuat orang iri. Cairan diok air liur yin. Setelah mendengar nama ini, Wang Chen sedikit mengernyit. Lalu, dia kaget. Legenda mengatakan bahwa cairan diok air liur yin dibuat dari sari kehidupan naga banjir kelam hitam dari Laut Neterward dan air liur naga banjir mereka yang berharga. Bagi para kultifator, ini sangat bermanfaat. Benda ini hanya bisa diperoleh dengan membunuh monster iblis peringkat enam, naga banjir kelam hitam. Terlebih lagi, membunuh naga banjir kelam hitam di tempat berbahaya seperti Laut Neterward. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka keluarga Luo memiliki begitu banyak harta, satu demi satu. Mereka bahkan akan mengambil barang bagus seperti itu. Yao Tian, semoga beruntung. Memikirkan bahwa keluarga Luo bersedia membayar begitu banyak hanya untuk membiarkan Yao Tian mengalahkannya. Memikirkan tentang cairan diok air liur yin, jantung Wang Chen berdetak lebih cepat. Ini adalah hujan yang tepat waktu. Ketika dia kembali ke sekte, dia akan mulai memurnikan esensi darah dan aura untuk meningkatkan kekuatannya dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Esensi darah dan aura naga ilahi sangatlah ganas. Agar berhasil menyempurnakannya, dia harus menemukan tempat dengan energi yin ekstrim atau benda dengan energi yin ekstrim untuk memediasinya. Hanya dengan begitu dia bisa menghindari bahaya dan berhasil menyelesaikannya. Yang kurang dari Wang Chen adalah item dengan energi yin yang ekstrim. Dia sedang memikirkan bagaimana cara mendapatkannya dan apakah beberapa penjaga tua memilikinya. Sama seperti masalah ini yang meresahkan Wang Chen, dia tidak berharap keluarga Luo begitu perhatian dan menyerahkannya kepadanya. Cairan diokselaifayin jelas merupakan benda dengan energi yin yang ekstrim. Naga banjir hitam kelam jelas merupakan benda dengan energi yin yang ekstrim. Ini sesuai dengan persyaratan Wang Chen, jika tidak lebih baik. Ini jelas merupakan hal yang bagus. Jika ini bukan hujan yang turun pada waktunya, lalu hujan apa? Bibirnya membentuk senyuman dingin. Keluarga Luo, mungkinkah surga menghukumu? Dapat menghadapi hal seperti itu, keluarga Luo benar-benar tidak beruntung. Sejak dia menemukannya, Wang Chen tidak keberatan merampok mereka. Wang Chen tidak mau menyerah pada kesempatan bagus ini. Jika dia menyerah pada kesempatan seperti itu, itu akan membuang-buang sumber daya secara sembrono. Terlebih lagi, belum lagi barang berharga seperti itu, itu adalah sesuatu yang dibutuhkan Wang Chen. Bahkan jika itu adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan Wang Chen, selama itu milik keluarga Luo, Wang Chen harus menghancurkannya. Sesuatu yang berguna bagi musuh-musuhnya adalah ancaman bagi Wang Chen. Dia harus menghancurkannya. Mengikuti dengan tenang, Wang Chen dengan cepat tiba di belakang mereka berdua. Mereka adalah dua pria parubaya. Menilai dari aura mereka, mereka seharusnya menjadi artis bela diri terhormat tahap pemula. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengangkat alisnya, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Keluarga Luo benar-benar tidak belajar dari kesalahan mereka. Setelah dirampok dua kali berturut-turut, mereka sebenarnya tidak punya rencana untuk memperkuat pengawalnya untuk barang sepenting itu. Mungkinkah kekuatan keluarga Luo hanya biasa-biasa saja? Seniman bela diri yang terhormat, Wang Chen hanya bisa tersenyum pahit. Lalu, pandangan pemahaman melintas di mata Wang Chen. Bagi keluarga seperti keluarga Luo, artis bela diri terhormat memang orang paling kuat yang bisa mereka kirimkan. Mereka tidak mungkin membiarkan patriark atau leluhur mereka mengawalnya secara pribadi, bukan. Tapi seniman bela diri terhormat tingkat pemula. Wang Chen memiliki senyuman lucu yang langka di wajahnya. Ini praktis memberinya sesuatu. Apa yang harus dia katakan? Jika memungkinkan, Wang Chen sangat ingin memberi keluarga Luo gelar tim transportasi terbaik. Mereka ada di sini khusus untuk mengangkut sesuatu yang baik untuknya. Seniman bela diri terhormat tingkat pemula. Sekarang, Wang Chen tidak lagi takut. Bahkan jika itu adalah artis bela diri terhormat tingkat kedua, Wang Chen sudah bisa membunuhnya sendirian. Adapun artis bela diri terhormat tingkat ketiga, Wang Chen percaya bahwa dengan kerjasama Flaming Moon tidak akan sulit untuk membunuhnya. Wang Chen benar-benar ingin melihat seberapa besar kekuatan tempurnya meningkat setelah masuk ke dalam jajaran artis bela diri peringkat tinggi. Memikirkan hal ini, pedang api merah Wang Chen muncul di tangannya. Delapan gerbang tersembunyi dalam langsung dibuka. Tiba-tiba, kekuatan batin sejati di tubuhnya berkembang seperti letusan gunung berapi yang dahsyat dan dahsyat. Hancurkan tentara dan hancurkan surga. Kekuatan batin sejati tiba-tiba mengalir ke dalam pedang api merah. Tiba-tiba, ujung pedang itu tajam, dan bila pedang itu tiba-tiba melebar. Dengan satu pedang, dia meremehkan rakyat jelata. Lampu merah menyala, menghubungkan langit dan bumi. Dalam sekejap, ia melesat ke depan. Kekuatan besar sebesar 150 ribu pound ditampilkan pada saat ini. Saat Wang Chen menyerang, dua artis bela diri terhormat di depan merasa ada sesuatu yang salah dan buru-buru berbalik. Namun, yang mereka lihat adalah pedang Wang Chen yang langsung menebas ke arah mereka. Di bawah delapan gerbang tersembunyi dalam, kekuatannya meningkat 2,5 kali lipat. Di bawah Army Breaker Sword, kekuatannya meningkat 2 kali lipat. Kekuatan aslinya sebesar 30 ribu pound ditumpuk dengan kekuatan 150 ribu pasukan. Udara seakan terkoyak saat lampu merah menyala. Tanpa menunggu pihak lain bereaksi, ia langsung menembus ruang. Astaga! Terdengar bunyi gedebuk. Di bawah serangan diam-diam Wang Chen, prajurit mulia peringkat pertama terbunuh langsung. Membunuh artis bela diri terhormat dalam sekejap. Di bawah kekuatan seperti itu, di bawah serangan diam-diam Wang Chen, artis bela diri terhormat tingkat pertama langsung terbunuh. Kekuatan macam apa ini? Setan macam apa ini? Kamu, kamu berani menyentuh orang-orang dari keluarga Luoku. Artis bela diri terhormat lainnya panik saat ini. Pergilah ke neraka, orang-orang dari keluarga Luo. Wang Chen tertawa dingin. Apakah dia tidak membunuh cukup banyak orang dari keluarga Luo? Apakah dia tidak cukup merampok dari keluarga Luo? Lelucon yang luar biasa. Di matanya, keluarga Luo bukanlah apa-apa. Orang-orang dari keluarga Luo adalah orang-orang yang datang untuk mati. Tebasan gelombang besar. Begitu dia mengatakan itu, tebasan gelombang besar menebas dengan aura langit dan bumi yang mendominasi. Pria yang tersisa dari keluarga Luo mengungkapkan ekspresi panik dan buru-buru memblokirnya. Gemuruh. Bumi bergetar, dan artis bela diri terhormat ini terpaksa mundur. Artis bela diri terhormat peringkat kedua. Wang Chen segera menentukan kekuatan pihak lain. Tebasan gelombang besar 28 lapisan. Tebasan gelombang besar 30 lapisan. Tebasan gelombang besar 32 lapisan. Setelah menentukan kekuatan pihak lain, Wang Chen bahkan lebih percaya diri. Kekuatan gerakannya meningkat. Di bawah kekuatan 150 ribu pound, apa yang dimaksud dengan artis bela diri terhormat tingkat kedua. Di bawah situasi di mana Wang Chen mengambil inisiatif dan menyerang dengan ganas, hanya kematian yang menunggu artis bela diri terhormat tingkat kedua. Di bawah tiga pedang, langit runtuh dan bumi retak. Di bawah tiga pedang, semuanya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Seluruh lembah angin yin tampak bergetar, dan seluruh lembah angin yin tampak meratap. Daun-daun berguguran menutupi seluruh langit. Di tengah suara tumpul tubuh yang hancur, Wang Chen membunuh artis bela diri terhormat tingkat kedua dengan tiga pedang. Dia bahkan tidak memberi kesempatan pada pihak lain untuk melakukan serangan balik atau menghindar. Di bawah kekuatan yang sombong, di bawah tebasan gelombang besar yang sombong, siapa yang bisa bersaing dengannya? Dalam waktu singkat, Wang Chen dengan bersih memenggal kepala artis bela diri terhormat tingkat kedua dan artis bela diri terhormat tingkat pertama. Ini jelas tidak normal, meski ada unsur serangan diam-diam. Namun, tidak ada keraguan bahwa kekuatan Wang Chen telah meningkat. Paling tidak, dia tidak akan bisa mencapai hasil seperti itu ketika dia menjadi artis bela diri peringkat 6. Hanya setelah memasuki level artis bela diri peringkat 7 barulah dia bisa melakukannya. Penumpukan kekuatan seberat 20 ribu pon bukan hanya untuk pertunjukan. Kali ini, Wang Chen benar-benar membuat banyak kemajuan dalam kekuatannya. Pertarungan ini memungkinkan Wang Chen untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatannya sendiri. Dia segera maju dan mencari kotak yang sangat kecil dan indah dipelukan seorang pria. Membuka kotak itu, yang muncul di depan Wang Chen adalah botol giyok putih bersih. Membuka botol giyok, aura dingin langsung menyebar ke seluruh ruangan. Cairan giyok yin, kilatan kegembiraan muncul di wajah Wang Chen. Dia segera menyimpan barang itu. Setelah menyerap jiwa kedua pria di Flaming Moon, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung terbang ke kejauhan. Namun hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan cairan giyok yin di tangannya, dia bisa mulai memurnikan esensi darah naga ilahi. Darah Wang Chen mendidih. Kali ini, dia telah memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia dan menemukan apa yang dia cari bahkan tanpa mencarinya. Dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi keluarga Luo ketika mereka menerima berita dibunuh dan dirampok lagi. Dia memperkirakan mereka, yang sudah menjadi gila, akan benar-benar menjadi gila. Sayangnya, mereka tidak tahu siapa yang melakukannya. Kedua mayat itu akan segera dibuang oleh binatang iblis. Tidak akan ada bukti yang tersisa. Setelah meninggalkan medan perang beberapa ratus meter, Wang Chen akhirnya tiba melihat jalur pegunungan yang berkelok-kelok, kilatan kegembiraan muncul di matanya. Mengikuti jalur pegunungan, sekitar 20 menit kemudian, Wang Chen berdiri di depan gerbang sekolah Sing Chen dan alun-alun luar. Sekolah Sing Chen, aku, Wang Chen, telah kembali. Melihat alun-alun yang megah, Wang Chen bergumam. 318. Sekolah Sing Chen, aku, Wang Chen, kembali. Wang Chen bergumam sambil melihat ke alun-alun yang megah. Tempat ini dipenuhi aura yang membuatnya merasa familiar. Itu adalah aura yang tenang. Mungkin karena saat ini sudah awal bulan Januari, dan sekte-sekte tersebut akan memasuki masa pemulihan di akhir bulan Desember. Banyak orang memilih pulang mengunjungi keluarganya atau menggunakan masa pemulihan untuk meningkatkan kemampuannya. Oleh karena itu, seluruh sekolah Sing Chen tampak agak sepi. Angin dingin menderu-deru di alun-alun. Wang Chen berjalan menuju Basilika. Dia telah tinggal di sekolah Sing Chen selama setahun, dan dia menghabiskan hampir semuanya di sekte luar. Wang Chen memiliki perasaan mendalam terhadap sekte luar. Terutama kedua orang tua, mereka sangat membantu Wang Chen. Tentu saja, Wang Chen ingin bertemu mereka segera setelah dia kembali. Basilika masih sepi, dan daftar bintangnya sangat menarik perhatian. Label pinggang padat yang tergantung di atasnya mewakili identitas setiap orang. Satu tahun lagi telah berlalu, dan satu tahun lagi peringkatnya. Setiap generasi memiliki bakatnya masing-masing, dan mereka akan memimpin selama ratusan tahun. Daftar bintang tahun ini benar-benar berbeda dari tahun lalu. Segalanya tetap sama, tetapi manusia telah berubah. Terlepas dari beberapa nama yang familiar, sisanya adalah orang asing. Duan Jun, Wang Chen melihat orang yang dengan menyesal tidak masuk ke sekte dalam tahun lalu. Namanya berada di posisi ketiga di sekte bintang. Sepertinya dia telah masuk ke sekte dalam sesuai keinginannya tahun ini. Eh, nak, kamu kembali. Sebuah suara terkejut datang dari pintu samping Basilika, diikuti oleh suara familiar Penatua Gigi Kuning. Penatua gelombang. Ketika dia berbalik, dia melihat Elder Witteret Bones dan Elder Yellowtooth berjalan menuju Basilika dari pintu samping. Keduanya tidak berubah sama sekali, dan masih terlihat sama. Haha, nak, benarkah itu kamu? Cek cek cek, aku sudah setahun tidak bertemu denganmu, dan kamu sudah banyak berubah. Wang Chen berbalik agar Penatua Gigi Kuning dan Penatua Tulang Layu melihat wajahnya dengan jelas. Segera, Penatua Gigi Kuning menjadi bersemangat. Wang Chen adalah orang paling menonjol di tempat suci luar dalam seratus tahun terakhir. Dia adalah seorang jenius yang bisa berdiri berdampingan dengan Liu Yuan Xi'u dari keluarga Ryu. Baru saja ketika dia melihat sosok ini, dia merasa itu familiar. Benar saja, si kecil Wang Chen itulah yang telah kembali. Enen, lumayan, nak, hanya dalam setahun, tubuhnya telah berkembang pesat. Bagaimana itu? Bagaimana kekuatan Anda meningkat dalam setahun terakhir? Penatua Tulang yang layu melangkah maju dan dengan hati-hati memeriksa Wang Chen untuk sementara waktu. Kemudian, dia menghela nafas dengan sedih. Setahun yang lalu, pemuda pendiam yang sedikit kekanak-kanakan dengan sedikit tekat dan keras kepala di matanya kini telah tumbuh dewasa. Tingginya hampir 1,8 meter, dan ada sedikit ketenangan di wajahnya yang tegas. Ketidakdewasaan pemuda telah tergantikan. Siapapun bisa merasakan kekuatan ledakan yang terkandung dalam tubuh itu, yang tidak dianggap kekar. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat kali ini. Memikirkan kembali setahun yang lalu, ketika Wang Chen terbang melintasi langit seperti komet dan mengejutkan sekolah Sing Chen, mereka berdua masih mengingatnya dengan jelas. Kekuatan pertempuran yang tidak normal itu, kecepatan peningkatan yang tidak normal itu. Semuanya sungguh tak terbayangkan. Hanya dalam waktu 1 tahun, dia telah melesat dari alam penyempurnaan tubuh peringkat 7 ke level prajurit bela diri sejati, dan bahkan mencapai level prajurit bela diri sejati peringkat 5. Sebelum Wang Chen pergi, dikatakan bahwa dia telah mencapai level prajurit bela diri sejati peringkat 6. Hanya dalam 1 tahun, dia telah meningkat 1 tingkat. Sulit untuk tidak kagum. Ini hanyalah kecepatan budidaya setan. Ini cukup mengejutkan siapapun. Bagaimana dengan sekarang? Level berapa yang telah dia capai sekarang? Mereka tidak bisa tidak menantikannya. Apakah kecepatan kultivasinya terus menjadi tidak normal seperti tahun lalu? Akankah dia mampu terus menciptakan kejayaan dan kejutan? Tampaknya sejak Wang Chen muncul di sekolah Singchen, dia terus memberikan kejutan. Bagaimana dengan kali ini? Kejutan apa yang akan dia berikan kali ini? Seorang seniman bela diri pemula. Seorang artis bela diri peringkat menengah. Seorang seniman bela diri sejati tingkat 6 yang bisa menembus level seniman bela diri dalam satu tahun dianggap memiliki bakat yang tinggi. Untuk bisa menjadi artis bela diri peringkat 2 atau bahkan artis bela diri peringkat 3 pastilah seorang jenius. Jika dia telah mencapai level artis bela diri peringkat menengah, itu pasti akan menjadi kecepatan kultivasi abnormal yang jarang terlihat. Kembali ke sekolah Singchen, Liu Yuan Xiu, yang dikenal sebagai seorang jenius langka dalam 100 tahun, hanya menggunakan waktu satu tahun untuk naik dari artis bela diri sejati tingkat 6 ke artis bela diri tingkat 3. Akankah Wang Chen mampu mencapai level ini juga? Jika dia benar-benar bisa menjadi artis bela diri peringkat 3, tidak ada keraguan bahwa Wang Chen akan mampu menciptakan kejutan lain. Budidaya Liu Yuan Xiu mendapat dukungan dari keluarga Ryu. Mereka tahu betul betapa kuatnya keluarga Ryu. Adapun Wang Chen, dia mengandalkan dirinya sendiri langkah demi langkah. Bakatnya telah melampaui Liu Yuan Xiu. Anak muda, kamu sudah menjadi seniman bela diri. Melihat Wang Chen, pikirannya terus merenung. Dari aura samar yang terpancar dari tubuh Wang Chen, terlihat jelas bahwa dia telah menjadi seorang seniman bela diri. Siapakah penatua tulang kering dan penatua gigi kuning? Bisakah mereka tidak mengetahuinya? Dia mau tidak mau bertanya dengan sedikit antisipasi. Ya, seniman bela diri. Melihat keduanya, Wang Chen merasakan keakraban. Cek cek cek, kamu, level berapa kamu sekarang sebagai seniman bela diri? Lepaskan aura anda agar kami dapat melihatnya. He he, mari kita lihat seberapa besar kemajuanmu. Segera, penatua tulang kering dan penatua gigi kuning tertarik dan meminta dari Wang Chen. Keduanya memiliki sedikit kegugupan dan antisipasi. Mendengar kata-kata keduanya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan mulai mengedarkan teknik kaisar naga di tubuhnya. Segera, Qi sejatinya melonjak dan dalam sekejap, aura agung menyebar ke seluruh aula. Aura yang kuat menyebabkan angin menderu di aula. Aura yang kuat menyebabkan kedua tetua yang tidak siap secara tidak sadar mengambil langkah mundur. Hai. Kali ini, kedua tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Merasakan aura kuat yang terpancar dari Wang Chen, keduanya saling memandang dan menelan ludah. Untuk sesaat, mereka tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Muda, anak muda, kamu, kamu telah menjadi artis bela diri tingkat tinggi. Kali ini, mereka berada dalam kekacauan. Mata penatua gigi kuning membelalak saat dia bertanya dengan tidak percaya. Artis bela diri peringkat tujuh. Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman saat dia berkata, Hai. Menghirup udara dingin lagi, penatua gigi kuning dan penatua tulang kering saling memandang sebelum menatap Wang Chen dengan mata terbuka lebar. Artis bela diri peringkat tujuh. Mereka berseru serempak. Ya Tuhan, kamu, artis bela diri peringkat tujuh. Sial, apa aku salah dengar. Elder gigi kuning tidak bisa lagi tetap tenang. Artis bela diri peringkat tujuh. Anak muda ini benar-benar berubah dari artis bela diri sejati peringkat enam menjadi artis bela diri peringkat tujuh dalam satu tahun. Setan macam apa ini? Kekuatan abnormal macam apa ini? Konsep macam apa ini? Mereka berdua tidak lagi percaya pada diri mereka sendiri. Jenius. Ini benar-benar seorang jenius, seorang jenius langka yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Bahkan dengan kekuatan abnormal yang ditunjukkan Wang Chen setahun yang lalu, mereka berdua hanya bisa percaya bahwa Wang Chen bisa menjadi artis bela diri peringkat dua atau peringkat tiga. Bahkan artis bela diri peringkat menengah tidak berani membayangkannya. Lagi pula, untuk dapat beralih dari artis bela diri sejati peringkat enam menjadi artis bela diri peringkat menengah dalam satu tahun, ini adalah sesuatu yang bahkan anak-anak dari keluarga bangsawan tidak dapat mencapainya bahkan dengan semua sumber daya yang mereka miliki. Bahkan para jenius dari sekolah singchen tidak dapat melakukannya. Ini sudah merupakan konsep yang tidak bisa dibandingkan dengan para jenius biasa. Namun, Wang Chen berterus terang. Dia langsung menuju level artis bela diri peringkat tinggi. Bahkan artis bela diri peringkat menengah pun langsung dilewati. Seorang artis bela diri peringkat tinggi. Ini adalah artis bela diri tingkat tinggi, artis bela diri tingkat tinggi yang asli. Kekuatan batin sejatinya sangat kuat dan tidak terasa lemah sama sekali. Ini adalah sesuatu yang dikembangkan selangkah demi selangkah, ini adalah sesuatu yang hanya dapat ditunjukkan dengan dasar yang kuat. Kedua tetua itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Meskipun mereka terbiasa dengan kejutan Wang Chen yang terus-menerus, kejutan ini terlalu berat untuk mereka tanggung. Artis bela diri lakukannya. Sebelumnya, sudah sangat mengejutkan dan sulit dipercaya baginya untuk beralih dari alam penyempurnaan tubuh tingkat 7 menjadi seniman bela diri sejati tingkat 6 dalam satu tahun. Tapi sekarang, beralih dari artis bela diri sejati peringkat 6 ke artis bela diri peringkat 7 dan beralih dari alam penyempurnaan tubuh peringkat 7 ke artis bela diri peringkat 6 adalah dua konsep yang sangat berbeda. Bagi seorang kultifator, semakin jauh kemajuannya, semakin sulit untuk berkultifasi. Alam pemurnian tubuh gabungan dan alam seniman bela diri sejati pemula hanya bisa dikatakan sebagai sebuah yayasan. Selama seseorang bekerja keras dan berusaha, ia akan dapat meningkat. Namun, begitu seseorang menjadi artis bela diri sejati tingkat tinggi, itu akan bergantung pada bakatnya. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dicapai melalui kerja keras. Ini tergantung pada bakat dan kemampuan pemahaman seseorang. His, dasar bocah, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Setelah sekian lama, penatua huang yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia memandang Wang Chen dan dipenuhi dengan emosi. Bakat yang ditunjukkan Wang Chen membuat orang merasa kalah. Awalnya mereka juga dianggap jenius. Namun, mereka membutuhkan waktu hampir dua tahun untuk menyelesaikan lompatan dari artis bela diri sejati peringkat enam ke artis bela diri peringkat tujuh. Ini bahkan dengan dukungan sumber daya sekte tersebut. Tapi sekarang, waktu benar-benar membuat seseorang menjadi tua dan masa muda membuat seseorang menjadi gila. Berat, ayo pergi, ikuti aku ke rumah dalam. dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Wang Chen. Matanya bersinar terang dan setelah beberapa saat, dia buru-buru berkata kepada Wang Chen. Dia menarik Wang Chen dan hendak menuju ke rumah dalam. Artis bela diri peringkat tujuh mencapai level ini dalam setahun. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Rumah dalam, dia harus pergi ke rumah dalam. Dia harus memberi tahu pemimpin sekte dan yang lainnya tentang hal ini. Ada seorang jenius di sekolah Sing Chen. Sekolah Sing Chen akan bangkit kembali. Dari Wang Chen, Penatua Kugu melihat pemandangan seribu tahun yang lalu ketika sekolah Sing Chen berada di puncak benua Tianyuan. Ya, bocah nakal, ikuti kami ke rumah dalam. Kugu, pergi dan beritahu pemimpin sekte dan para tetua. Oh ya, dan para tetua, jangan lupa bahwa mereka sudah lama memikirkan bocah ini. Cepat beritahu mereka, aku akan membawa bocah ini untuk membereskannya sebelum menuju ke rumah dalam. Penatua Huang Ya sadar kembali dan buru-buru berkata kepada Kugu. Begitu dia selesai berbicara, sosok Penatua Kugu melintas dan dia dengan cepat menuju ke rumah dalam. Adapun Penatua Huang Ya, dia menarik Wang Chen menuju aulah samping. Tindakan mereka yang berlebihan membuat Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apakah mereka harus melakukan ini? 319 Di tempat suci dalam sekolah Sing Chen, aulah pertemuan sekte yang paling khusyuk dipenuhi dengan aktivitas. Semua anggota tempat suci sekolah Sing Chen berkumpul di sini. Semua tetua, pemimpin sekte, dan tetua terhormat dari sekolah Sing Chen hadir. Tidak ada seorang pun yang tertinggal. Kugu, apakah yang kamu katakan itu benar? Tai Yun Song bertanya dengan suara yang dalam dengan sedikit rasa tidak percaya di matanya. Kugu, lelucon seperti itu tidak lucu. Tetua kelima mengerutkan kening saat dia berbicara. Tulang kering, kamu tidak sedang bermimpi, kan? Tetua ketujuh yang terhormat mengerutkan bibirnya dan berkata dengan tidak senang. Dia sedang tidur ketika dia diseret ke sini oleh orang ini dan memberitahunya bahwa ada berita besar. Sekarang setelah dia mendengar berita dari Dry Bones, tidak dapat dihindari bahwa dia tidak akan mempercayainya. He he, apakah aku perlu bercanda? Anak itu kembali, tunggu dan lihat saja, haha, aku akan memberimu kejutan. Elder Dry Bones berseri-seri karena kegembiraan. Jika itu benar, sekolah Singchen kita telah menghasilkan bakat langka. Penatua kedua mengetuk pegangan kursinya dan bergumam pada dirinya sendiri. Di ruang pertemuan, suasana menjadi meriah. Wajah semua orang dipenuhi antisipasi dan kegembiraan. Kabar yang dibawakan oleh Elder Dry Bones sungguh mengejutkan. Itu membuat orang tidak bisa tenang meski mereka menginginkannya. Tempat suci luar, dibawah paksaan Penatua gigi kuning, Wang Chen tersenyum pahit dan mengikutinya ke aula pertemuan tempat suci bagian dalam. Ketika mereka tiba di aula pertemuan, hampir semua petinggi sekolah Singchen berkumpul di sini. Ketika mereka melihat Wang Chen masuk, mata semua orang berbinar dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Hal ini membuat Wang Chen merasa sedikit tidak nyaman. Haha, nak, kamu akhirnya kembali. Cek cek cek, kamu sudah cukup dewasa setelah absen selama setahun. Penatua kelima yang dihormati dan Wang Chen bisa dikatakan paling dekat. Selama beberapa bulan dia berkultivasi di tempat suci, Penatua kelima yang dihormati rukun dengan Wang Chen. Adapun kepribadian jujur Tetua kelima yang dihormati, Wang Chen juga sangat senang bisa bergaul dengannya. Saat dia mendengar suaranya, dia langsung merasakan keakraban. Hem, nak, lumayan. Sepertinya kamu sudah banyak berkembang. Tetua pertama memandang Wang Chen dengan ekspresi puas. Di sekolah Singchen, Wang Chen memiliki hubungan yang baik dengan Tetua Agung. Dia mengenal Penatua Agung ketika dia berada di sekte luar, dan Penatua Agung telah banyak membantu Wang Chen. Baiklah, nak, lepaskan oramu agar sekte luar dapat melihatnya. Segera, Wang Chen tiba di aula dan berdiri di tengah. Setelah aula menjadi tenang, penahbis kelima berbicara kepada Wang Chen. Orang-orang lainnya juga memandang Wang Chen dengan penuh harap. Semua diskusi sebelumnya telah hilang saat ini. Wang Chen mengerang dalam hati saat melihat ekspresi mereka. Dia merasa seperti binatang yang dikagumi orang lain. Dia menghela nafas dalam hati. Apakah ini perlu? Tentu saja. Jika Wang Chen tahu betapa menakjubkan bakatnya, suasana hatinya tidak akan seperti itu. Di bawah tatapan penuh harap dari para tetua dan konsekrator, Wang Chen duduk dan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan di aula sekte luar. Vitalitas sejati di sekelilingnya melonjak dan dalam sekejap, kekuatan vitalitas sejati melonjak hebat. Auranya akan menyebar dan menimbulkan hembusan angin kencang. Kemanapun ia melewatinya, penuh dengan kekerasan. Hai! Aula pertemuan yang sunyi menjadi gempar. Artis bela diri peringkat 7. Pemimpin sekte sekolah Sing Chen, Tai Yun Song, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Wajahnya yang biasanya tegas sedikit berkedut saat dia berkata dengan suara rendah. Seorang seniman bela diri pangkat 7. 4. Anak ini benar-benar telah memasuki jajaran artis bela diri pangkat 7. Saat berikutnya, semua penatua dan penah bis terkejut. Berita penatua kugu benar, memang benar, anak ini telah memasuki jajaran artis bela diri peringkat 7. Hanya dalam waktu satu tahun, dia telah naik dari pejuang sejati tingkat 6 menjadi artis bela diri tingkat 7. Bakat iblis macam apa ini? Hasil abnormal macam apa ini? Sungguh sulit dipercaya. Hahaha, kawan-kawan tua, bagaimana? Aku tidak bercandakan. Haha, apa lagi yang ingin kalian katakan? Kali ini, penatua kugu sangat gembira. Sebelumnya, ia sempat diragukan penonton dan nyaris dipandang remeh. Sekarang, dia ingin melihat apa lagi yang bisa dikatakan orang-orang ini. Pada saat ini, penatua gigi kuning dan penatua kugu menegakkan punggung mereka dan wajah mereka memerah. Wang Chen adalah seseorang dari sekte luar. Dia adalah bintang baru dari sekte luar setahun yang lalu. Meskipun dia telah memasuki sekte dalam, dia belum pernah berlatih di sekte dalam. Oleh karena itu, sebagai perbandingan, Wang Chen lebih seperti seseorang dari sekte luar. Hal ini cukup membawa kesombongan dan kemuliaan bagi kedua tetua yang memiliki pandangan tajam untuk mengenali pahlawan. Cek cek cek, dasar bocah cilik, kamu memang artis bela diri tingkat 7. Hahaha, memang, para tetua sekte luar memiliki pandangan jauh ke depan. Bos, bukankah begitu? Lihat, hanya sekte luar yang menemukan Wang Chen sebagai permata. He he, rekan-rekan sesepuh, apakah kamu cemburu sekarang? Iri, membenci. Tetua kelima mulai tertawa terbahak-bahak setelah beberapa saat terkejut, berteriak-teriak dan pamer. Hal ini menyebabkan para tetua lainnya saling memandang dengan cemas. Wajah mereka sangat jelek saat mereka menatap ke arah tetua kelima. Jika bukan karena para tetua memiliki status tinggi di sekolah Xingchen dan menginginkan Wang Chen, mereka tidak akan menerima Wang Chen sebagai murid langsung mereka. Bukankah karena mereka merebut Wang Chen dan mengizinkannya menjadi murid langsung mereka? Sekarang, dia masih berani mengucapkan kata-kata sarkastik seperti itu. Para tetua ini benar-benar berharap mereka dapat menyeret konsekrator kelima keluar dan mengkritiknya saat ini. Melihat ekspresi arogan tetua kelima, para tetua hanya bisa berpura-pura tidak melihat apapun. Kemudian, mereka berbalik untuk melihat Wang Chen, mata mereka berbinar. Benar, bocah cilik, bagaimana latihan star body temperingmu? Sembunyikan itu untuk kami. Cek cek cek, orang tua, perhatikan baik-baik. Ini adalah murid langsung dari sesepuh kita. Hahaha, temperatur tubuh bintang. Setahun yang lalu, dia mencapai tingkat ketiga dari tubuh fisik dan membuka yang pertama dari delapan gerbang tersembunyi batin, pembukaan gerbang. Kalian belum tahu tentang ini. Haha, bocah nakal, buka delapan gerbang tersembunyi dalam dan buat orang-orang tua ini tertekan. Tetua kelima menginstruksikan Wang Chen seolah-olah dia sedang pamer. Mem, setahun yang lalu, dia mencapai tubuh fisik tingkat ketiga. Kali ini, para tetua kembali terkejut. Tempering tubuh bintang, delapan gerbang tersembunyi bagian dalam. Sebagai tetua sekolah Sing Chen, mereka secara alami mengetahuinya. Mereka secara alami tahu betapa sulitnya berlatih star body tempering dan betapa kuatnya delapan gerbang tersembunyi dalam pernah dibuka. Wang Chen telah membuka yang pertama dari delapan gerbang tersembunyi batin setahun yang lalu. Mereka benar-benar tidak mengetahui hal ini. Cara mereka memandang Wang Chen berubah lagi. Di bawah instruksi tetua kelima dan tatapan penuh harap dari para tetua, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Delapan gerbang tersembunyi dalam, pembukaan gerbang. Membuka. Dengan teriakan ringan, pembukaan gerbang terbuka. Dalam sekejap, aura yang dipancarkan Wang Chen naik ke tingkat yang baru. Itu menjadi lebih tirani. Delapan gerbang tersembunyi dalam, gerbang kedua, gerbang penyembuhan, buka. Pembukaan gerbang terbuka dan Wang Chen langsung bergegas melewati gerbang penyembuhan kedua. Merasa. Teriakan seru bergema. Tubuh fisik tingkat keempat, yang kedua dari delapan gerbang tersembunyi dalam. Dia membukanya. Para tetua di aula berteriak ketakutan. Haha, bagus. Bocah cilik, lumayan. Delapan gerbang tersembunyi dalam telah bangkit dan penempaan tubuh bintangmu juga meningkat. Haha, sangat bagus. Bagus. Sekarang, wajah tetua kelima dipenuhi rasa bangga saat dia menatap Wang Chen dan tertawa. Saya bisa membuka gerbang ketiga. Wang Chen berkata dengan polos. Dia tidak tahu mengapa tetua kelima tidak ingin dia membuka gerbang ketiga. Karena dia ingin menyetru mereka, dia mungkin juga membuat guncangannya lebih keras. Karena badai telah datang, dia mungkin juga membuat hujan semakin deras. Hah? Apa? Gerbang ketiga. Astaga, mungkinkah dia membuka gerbang ketiga. Tubuh fisik tingkat kelima, orang ini telah memasuki peringkat tingkat kelima. Star body tempering tingkat kelima. Astaga, dia. Saat suara Wang Chen turun, aula menjadi sunyi senyap. Semua tua-tua dan sesepuh mempunyai ekspresi kaku. Kemudian, mereka menghirup udara dingin. Teriakan kaget dan kagum memenuhi aula. Jika Wang Chen telah memasuki tubuh fisik tingkat keempat dan membuka dua yang pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam, maka itu sudah dianggap luar biasa. Ini sudah jauh melampaui ekspektasi mereka. Kemudian, ketika Wang Chen berkata bahwa dia bisa membuka gerbang ketiga dari delapan gerbang tersembunyi dalam, itu benar-benar menantang surga. Ini benar-benar sulit dipercaya. Mereka mengira membuka gerbang kedua akan menjadi akhir dari masalah. Mereka tidak menyangka orang ini akan bocah sialan, tunggu apa lagi? Buka, cepat bukakan untukku. Tiga gerbang pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam, hahaha. Tiga gerbang pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam, Anda bahkan telah membuka tiga gerbang pertama yang tangguh. Cepat dan buka untuk kami lihat. Tetua kelima sangat bersemangat, suaranya bergetar. Semua tetua tidak bisa duduk diam. Mereka semua berdiri. Mata mereka melebar. Semua tatapan mereka, semua perhatian mereka, semua emosi mereka, semuanya terfokus pada Wang Chen. Wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi, keterkejutan, keraguan, dan segala hal lainnya. Suasana membeku. Yang terdengar di aula hanyalah suara nafas berat. Gerbang ketiga dari delapan gerbang tersembunyi dalam, gerbang kehidupan, membuka. Dengan teriakan nyaring, Wang Chen membuka gerbang ketiga dari delapan gerbang tersembunyi dalam, gerbang kehidupan. Dalam sekejap, energi melonjak keluar, membuat semua tetua terperanjat. Di dalam aula, angin kencang menderu-deru. Cangkir teh jatuh ke tanah karena pengaruh momentum. Meja dan kursi mulai bergerak ke arah belakang. Gerbang ketiga, ini benar-benar gerbang ketiga. Lima tingkat tubuh fisik, tiga gerbang pertama dari delapan gerbang tersembunyi batin. Astaga, dia benar-benar melakukannya. Bagus, bagus. Itu benar sekali. Dia terkejut, neri, kurang ajar, dan tercengang. Semua ini terjadi. Aula itu meledak, tidak ada yang bisa mengendalikan diri. Starbody tempering tingkat kelima, tubuh fana, tiga gerbang pertama dari delapan gerbang tersembunyi batin. Apa maksudnya ini? Ini berarti starbody tempering Wang Chen telah mencapai ketinggian yang sangat baik. Dia telah mencapai ketinggian yang mungkin tidak dapat dicapai oleh orang lain meskipun mereka berjuang seumur hidup. Prestasi macam apa ini? Terror macam apa ini? Genius macam apa yang mampu mencapai hal ini? Hahaha, nak, bagus, sangat bagus. Letakkan, tetua agung yang belum berbicara mengambil langkah maju setelah kematiannya, menekan aura Wang Chen. Kemudian, dia berbicara dengan ekspresi gembira. Bahkan dia tidak bisa tetap tenang. Di bawah permintaan tetua agung, Wang Chen menarik kembali auranya dan menutup delapan gerbang tersembunyi dalam. Aula segera dikembalikan ke ketenangan sebelumnya. 320. Di bawah permintaan imam besar, Wang Chen menarik kembali auranya dan menutup delapan gerbang tersembunyi dalam. Aula pertemuan dikembalikan ke ketenangan sebelumnya. Namun, hati dan emosi setiap orang tidak bisa lagi tenang. Kemunculan Wang Chen menyebabkan mereka tidak bisa tetap tenang. Seniman bela diri peringkat 7, tahap 5 tempering tubuh bintang, tiga gerbang tersembunyi bagian atas. Data mencolok macam apa ini? Data mengerikan macam apa ini? Semua orang memandang Wang Chen dengan aneh, memperlakukannya sebagai orang mesum. Berat, kemana kamu pergi dalam setahun terakhir? Bagaimana kabarmu? Bahkan imam kelima mau tidak mau bertanya dengan mata terbuka lebar. Pegunungan berduri. Wang Chen tertawa getir. Apa yang dia maksud dengan pergi ke pegunungan berduri? Itu adalah pelatihan. Pegunungan berduri. Anak nakal. Benar-benar bukan manusia. Setelah sekian lama, imam kelima hanya bisa menggunakan kata ini untuk menggambarkan kecepatan kultifasi Wang Chen yang tidak normal. Oh benar, bocah, aku menerima kabar bahwa kamu dikejar oleh keluarga Luo. Berbicara tentang pegunungan torni, sulit untuk tidak memikirkan berita yang datang dari pegunungan torni beberapa waktu lalu. Tentu saja, sekolah Sing Chen tidak akan tahu. Ya, tapi nampaknya keluarga Luo telah menderita kerugian yang cukup besar di pegunungan berduri. Kamu bocah, kamu benar-benar memikirkan kehilangan keluarga Luo dan para petualang, para tetua saling memandang. Dengan kekuatan Wang Chen, tidak ada alasan bagi keluarga Luo untuk tidak menderita kerugian. Namun, mereka tidak tahu bahwa kekuatan asli Wang Chen tidak seperti ini. Hanya selama periode waktu inilah dia meningkat pesat. Jika mereka tahu bahwa Wang Chen telah bertarung melawan para pengejar keluarga Luo dengan kekuatan prajurit sejati tingkat 9 dan seorang seniman bela diri pemula, bagaimana perasaan mereka? Nak, bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini dengan keluarga Luo sekarang? Setelah merenung sejenak, Imam kelima mau tidak mau bertanya. Di saat yang sama, dia sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tunggu sampai pertarungan dengan Yao Tian Sheng selesai. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Saat ini, hal terpenting adalah pertarungan hidup dan mati. Setelah pertarungan hidup dan mati, rencana balas dendam dimulai selangkah demi selangkah. Bukankah dia kembali kali ini untuk pertarungan hidup dan mati? Pertarungan hidup atau mati dengan Yao Tian sepertinya tidak ada artinya pada saat ini, tetapi hal-hal yang terlibat di dalamnya tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Yao Tian adalah putra tertua keluarga Yao, dan keluarga Yao adalah pengikut keluarga Luo. Yah, kita bisa membicarakannya ketika saatnya tiba. Siapa pria kecil di sebelahmu itu? Tak lama kemudian, seseorang mengalihkan perhatiannya ke Flaming Moon, yang berada di sebelah Wang Chen. Baru saja, cahaya yang ditampilkan Wang Chen terlalu menyelaukan. Itu membuat Flaming Moon di sampingnya tampak raduk. Sekarang semuanya sudah tenang, orang-orang ini akhirnya menyadari Flaming Moon di samping Wang Chen. Bulunya yang berwarna merah dan biru membuatnya terlihat aneh, terutama ekornya yang berbentuk bulan sabit berwarna merah cerah. Itu membuat orang ingin melihatnya lagi. Bulan menyala, aku bertemu dengannya di pegunungan Torni. Wang Chen tersenyum. Kamu menandatangani kontrak jiwa dengannya. Penatuada mau tidak mau bertanya sambil menatap Flaming Moon dan Wang Chen dengan aneh. Jika kontrak jiwa tidak ditandatangani, binatang iblis tidak akan dikendalikan oleh manusia. Berapa peringkat binatang iblis itu? Pendeta kelima dengan cepat bertanya. Aku tidak tahu. Wang Chen tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak tahu pangkat Flaming Moon. Jika dia melakukannya, Flaming Moon tidak akan terlalu misterius. Kamu. Kamu sebenarnya, pada saat ini, semua tetua mengerutkan kening dan menatap Wang Chen dengan sedikit kemarahan di mata mereka. Kamu anak kecil, apa yang aku katakan tentang kamu? Apakah kamu ingin binatang iblis menarik perhatian atau menipu para gadis? Binatang iblis ini. Pendeta kelima ingin mengatakan bahwa ia tidak terlihat seperti binatang iblis dengan kemampuan tempur apapun. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, Jika kamu menginginkan binatang iblis, kamu dapat berbicara dengan kami, orang-orang tua. Bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan binatang iblis tingkat 7, binatang iblis tingkat 8. Tapi binatang iblis peringkat 6 bukanlah masalah besar, kenapa kamu? Ia memiliki kekuatan binatang iblis peringkat 4 sekarang. Melihat ekspresi tertekan pendeta kelima, Wang Chen berkata dengan sedikit keluhan. Kekuatan binatang iblis peringkat keempat. Anak kecil ini punya kekuatan binatang iblis peringkat 4 sekarang. Kali ini, kata-kata Wang Chen membuat semua tetua terkesiap. Cara mereka memandang anak kecil ini tiba-tiba berubah. Binatang iblis tingkat 4, itulah kekuatan dari artis bela diri terhormat. Siapa sangka anak kecil ini? Jelas sekali, semua orang dapat melihat bahwa anak kecil ini masih dalam tahap pertumbuhan. Jika ia bisa memiliki kekuatan binatang iblis peringkat keempat dalam tahap pertumbuhannya, begitu ia mencapai usia dewasa, kekuatannya pasti tidak akan lemah. Hal ini membuat beberapa dari mereka merasa sedikit lebih nyaman. Pada saat yang sama, mereka mal tidak mau melirik Flaming Moon lagi. Em, Wang Chen, kekuatanmu meningkat pesat tahun ini. Anda sudah dapat berpartisipasi dalam kompetisi untuk menjadi murid batiniah. Tai Yun Song angkat bicara dari atas. Sekarang Wang Chen telah mencapai level artis bela diri tingkat tinggi, dia sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti. Apalagi setelah ia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, Tai Yun Song bahkan merasa bahwa pada saat itu, kekuatan Wang Chen tidak kalah dengan kekuatan seorang seniman bela diri terhormat. Konsep macam apa ini? Seorang murid batiniah adalah kekuatan paling penting dalam sebuah sekte. Itu juga merupakan kekuatan inti. Tentu saja, dia berharap Wang Chen dapat bergabung dengan barisan murid inti sesegera mungkin. Dan begitu dia menjadi murid inti, sekte tersebut akan dapat memberinya lebih banyak sumber daya budidaya dan dapat melatihnya dengan lebih sistematis. Em, setelah duel hidup dan mati, aku akan menantang murid inti. Kembali kali ini, menjadi murid inti tentu saja merupakan salah satu tujuan Wang Chen. Baiklah, itu saja, semuanya akan menunggu sampai kamu menjadi murid inti batin. Tai Yun Song bergumam. Kejutan yang dibawa Wang Chen kepada semua orang hari ini terlalu besar. Untuk periode waktu berikutnya, semua orang masih terkejut. Sekitar setengah jam kemudian, atas perintah Imam Kelima, kerumunan mulai bubar. Semua tetua meninggalkan ruang pertemuan. Adapun Wang Chen, tentu saja, atas permintaan Imam Kelima, dia menuju bagian terdalam dari Sekte Dalam. Disitulah kelompok pendeta berkultivasi. Melihat senyum penuh arti dari Pendeta Kelima, Wang Chen tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Em, lumayan, teruslah bekerja keras. Ketika dia berjalan melewati tetua kedua, tetua kedua Yao Chen akhirnya berbicara. Dia memandang Wang Chen dengan tatapan puas. Wang Chen, anggota yang dia buat pengecualian untuk dibawa ke Sekte dari kota King Feng, akhirnya melebarkan sayapnya dan membuat kagum dunia dengan satu prestasi cemerlang. Dia sangat bersyukur. Hem, jawaban Wang Chen sederhana dan kuat, namun mengungkapkan tekat yang sangat kuat. Melihat penatua kedua Yao Chen, meskipun dia biasanya mengeluarkan perasaan dingin dan tenang, Wang Chen dapat merasakan ekspektasi penatua kedua terhadapnya saat ini. Saat itu, dialah yang membawa Wang Chen ke Sekolah Sing Chen. Dapat dikatakan bahwa dia adalah dermawan Wang Chen. Tanpa dia, Wang Chen tidak tahu di mana dia berada saat ini. Di Sekte mana dia akan berada. Sekolah Sing Chen tidak diragukan lagi adalah tempat paling cocok baginya untuk berkultivasi. Jika dia melewatkan Sekolah Sing Chen, Wang Chen yakin dia tidak akan mendapatkan prestasi seperti itu hari ini. Saat ini dia pasti tidak akan memiliki prestasi seperti itu. Setelah meninggalkan Aula Pertemuan, atas permintaan Imam Kelima, Wang Chen menuju ke dalam Sekte Dalam. Mengikuti para dewa kebagian terdalam dari Gerbang Dalam, Dewa Kelima memandang Wang Chen dengan senyum lebar di wajahnya. He he, nak, lumayan. Kamu tidak mengecewakan kami orang-orang tua kali ini, dan kamu juga tidak mengecewakan kami. Ini, ini untukmu. Saat dia berbicara, Imam Kelima menyipitkan matanya dan melemparkan sebuah gulungan ke Wang Chen. Mengambil gulungan itu, Wang Chen tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat gulungan itu dengan jelas. Teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut, seni rahasia Dewa Naga Guntur Ungu. He he, nak, sekarang kekuatanmu sudah meningkat, kamu bisa mempelajari teknik bela diri ini. Melihat ekspresi terkejut Wang Chen, Imam Kelima berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia berhenti dan menambahkan, ini dikirimkan kepadamu oleh gadis dari keluarga Ryu itu. Memikirkan Yosin Yan, putri kebanggaan keluarga Ryu, Imam Kelima menghela nafas. Yosin Yan, mendengar ini, tubuh Wang Chen bergetar, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Ya, itu gadis kecil itu. Tidak lama setelah Anda pergi, keluarga Ryu datang ke sekolah Singchen kami. Gadis itu memintanya untuk mengirimkannya. Pendeta Kelima menghela nafas. Setelah mendengar kata-kata Menteri Kelima, sedikit rasa terima kasih melintas di mata Wang Chen. Seni rahasia Dewa Naga Guntur Ungu, teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut. Dia tidak menyangka Yosin Yan secara khusus mengirimkan ini padanya. Bahkan jika dia adalah anggota keluarga Ryu, dia pasti berada di bawah banyak tekanan untuk memberikan teknik bela diri tingkat tinggi kepadanya. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa tidak merindukannya. Penampilan Yosin Yan yang lembut dan mantap muncul di benaknya. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Apakah warisannya sudah lengkap? Kapan kita bisa bertemu lagi? Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Melihat teknik bela diri di tangannya, matanya penuh semangat juang. Aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah beberapa saat, dia mengumpulkan pikirannya dan membuka gulungan itu. Dalam sekejap, banyak informasi muncul di benak Wang Chen, seni rahasia Dewa Naga Guntur Ungu, teknik pedang tingkat bumi tingkat lanjut. Teknik pedang ini terbagi menjadi sembilan pedang. Saat setiap pedang diayunkan, Naga Dewa akan muncul dan petir ungu akan turun, mendominasi keempat arah. Saat dikuasai, sembilan pedang akan diayunkan pada saat bersamaan, dan sembilan naga akan muncul di dunia. Saat sembilan menjadi satu, petir ungu akan meruntuhkan langit. Setiap gerakannya akan mampu membelah gunung dan membelah bumi. Melihat perkenalan ini, Wang Chen tersentak. Dia tidak menyangka rangkaian teknik pedang ini begitu kuat. Sembilan pedang menjadi satu, menghancurkan langit dan bumi. Teknik pedang yang sangat mendominasi. Pada saat yang sama, Wang Chen mengungkapkan sedikit kegembiraan. Rangkaian teknik pedang ini tepat untuk dia latih saat ini. Jelas sekali, Yosin Yan memilih rangkaian teknik bela diri ini untuk diberikan kepadanya setelah melalui seleksi yang cermat. Meskipun seni rahasia Dewa Naga Guntur Ungu memiliki persyaratan yang keras untuk tubuh. Tapi apa yang sedang dipraktikkan Wang Chen sekarang? Dia sedang berlatih seni rahasia start tempering, yang dikenal sebagai teknik temper tubuh terkuat. Langsung menyerap kekuatan langit dan bumi ke dalam tubuhnya, menempa dan menguatkan tubuhnya. Tubuh sekuat itu sangat cocok untuk budidaya seni rahasia Dewa Naga Guntur Ungu. Pada saat yang sama, gerakan mendominasi dan metode serangan mendominasi sesuai dengan jalur kultifasi Wang Chen saat ini. Harus dikatakan bahwa Yosin Yan sangat jelas tentang jalur kultifasi Wang Chen saat ini. Teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut. Melihat seni rahasia Dewa Naga Guntur Ungu, mata Wang Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Di saat yang sama, hatinya dipenuhi kehangatan. Seni rahasia Dewa Naga Guntur Ungu. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Wang Chen memegang gulungan itu erat-erat di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton!